para narasumber, serta hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami dan juga turut menyaksikan webinar kali ini. Yang mana pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama berdiskusi yang akan membuka mata kita semuanya untuk melihat daubah visi ASEAN Community 2020 khususnya pada pilar ekonomi ini telah dicapai dan bagaimana prospeknya di masa yang akan datang. Dan saat ini telah bergabung bersama dengan kita empat orang pembicara yang sangat berkompeten dalam bidangnya masing-masing yaitu staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Ina Harni Ninkias Krishnamurti Ketua Kamar Dagang Industri Indonesia Bapak Rosan Peruslani Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Dr. Fitra Faisal yang baru-baru ini diangkat menjadi Juru Bicara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Selamat menjalankan amanah yang baru Pak Fitra Dan juga Ketua ASEAN Legal Studies Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bapak Muhammad Mufrizal Bahar Baik Bapak Ibu yang kami hormati untuk membuka webinar kita pada pagi hari ini Kami ingin mengundang Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk memberikan Sepatah kata sambutan Kepada Bapak Edmond Makarim Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kris Namurti Setapahali bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Bapak Roslan P. Roslani Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bapak Fitra Faisal Juru Bicara Kementerian Perdagangan Sekaligus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia Bapak Muhammad Mufrizal Bahar Ketua ASEAN Legal Studies Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Serta Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Dan para pembicara yang berkenan hadir dalam webinar Yang diselenggarakan oleh ASEAN Legal Studies Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Adalah suatu kenyataan bahwa Seiring dengan globalisasi sistem elektronik dan industri 4.0 Sudah saatnya kita harus memfokuskan lebih jauh kepada outward looking Terutama regionalisme yang terjadi Indonesia telah menjadi salah satu pendiri ASEAN sejak tahun 1967 Banyak hal yang kita capai dalam perangka kerjasama ekonomi di kawasan ini Salah satunya adalah ICT Master Plan 2015-2020 Di sana terdapat outcome yang menyatakan bahwa Ada people integration and empowerment through ICT Dan information security and assurance ASEAN will be built a trusted digital ecosystem dan seterusnya Kita telah melihat perusahaan Indonesia melakukan kegiatan usaha di negara lain di ASEAN Usaha unicorn di kakon dari Indonesia tidak hanya beroperasi Indonesia Tapi juga sudah menuju ke arah ekspansi regional Begitu pun juga di bidang yang Indonesia memiliki ekspertis dan pengalaman yang relatif lebih jauh Misalnya di bidang konstruksi beberapa hal telah mengembangkan bisnisnya ke arah regional juga Tentu banyak kerjasama regional yang perlu kita wujudkan dan eksplorasi Khususnya dalam konteks industri 4.0 Bagaimana regionalisasi itu mampu menyokong perkembangan industri digital tanah air Hukum atas elektronik setidaknya akan terlihat pada dua hal Signal dan code Signal and code Itu menjadi kata kunci untuk penguasaan digital ekonomi kita ke depan Penting untuk dicatat bahwa pembahasan pajak digital saja masih belum rampung dibicarakan dalam forum G20 kemarin Yang diselenggarakan secara online Pada satu sisi negara maju sebenarnya telah banyak menikmati keuntungan Tidak hanya produk barang TIK-nya Melainkan juga traffic call dan royalti lisensi software Yang dikemaskan dalam biaya lanan jasa yang mereka tawarkan Sehubungan dengan itu Pembicaraan tentang data pribadi juga tidak dapat dilepaskan diri dari sistem electronic identification and authentication services Atau yang dikenal dengan EIDAS Atau Trust Services dari Uni Eropa nomor 910 tahun 2014 Kebanyakan dari kita hanya terpaku kepada GDPR dari Uni Eropa nomor 679 tahun 2016 Padahal sebenarnya perkembangan EIDAS ini telah menginspirasi pembahasan di Uncitral Yang sampai saat ini juga masih belum rampung EIDAS merupakan hal yang paling mendasar Yang mendukung suatu transaksi hukum yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan Untuk mendukung sifat borderless dari perdagangan elektronik Hambatannya dan sekat-sekat teknisnya harus diminimalisir Penerapan EIDAS juga akan sangat terkait dengan hak agreement tahun 1961 Tentang legalisasi foreign public document Yang juga menggunakan tenda tangan elektronik Di sisi lain harus memberikan perlindungan hukum yang memadai Untuk kepastian hukum terutama dari perlindungan data pribadi Dan kepentingan nasional yang melintas batas negara ini Saat ini belum ada pengaturan spesifik Untuk harmonisasi dan optimalisasi penggunaan electronic identity di ASEAN Jika Amerika ada program national strategy for trusted identities in cyberspace Maka Eropa mempunyai pengaturan tentang EIDAS itu di tahun 2014 Kedepannya hal tersebut penting diwujudkan untuk mendukung ekosistem digital yang baik Di masa depan sekaligus ke ASEAN lebih terintegrasi Sebagai mana ada di dalam master plan-nya di tahun 2025 Khususnya dengan mengambil lesson learned dari apa yang terjadi di Uni Eropa Dan pembahasannya di Uncitral Yang sampai saat ini juga masih belum rampung Tetapi ke depan memang EIDAS ini menjadi kata kunci Yang juga harus didukung oleh kepastian bagaimana di ASEAN kebijakan tentang kriptografinya Karena kata kuncinya juga berada national kriptografi itu Bapak-Ibu sekalian menyadari intensivitas kerjasama regional Yang akan semakin meningkat di masa depan FAUI telah berusaha mengarahkan aspek fokus studi dan kajian Ke arah kajian perbandingan regional Di tahun ini kami memperbarui kurikulum pengajaran Dan memperkenalkan mata kuliah hukum kawasan dan perbandingan hukum Sebagai madah bagi mahasiswa hukum agar tidak secara fokus mempelajari Tapi melihat bagaimana pengaruh Indonesia menimbulkan kepada kawasan dan juga internasional Hal itu telah didukung dengan integrasi dan ekspansi ekonomi nasional di masa depan Para peserta dapat melihat bagaimana profil setiap negara Dapat dilihat pada channel Youtube kami tentang hukum kawasan dan perbandingan hukum di Youtube Yang pesertanya tidak hanya mahasiswa UI Melainkan juga mahasiswa seluruh Indonesia Sehubungan dengan itu pula FAUI bersama FH PTNC Indonesia Telah mengembangkan dan menyelenggarakan sistem kodifikasi elektronik Atau Eklis yang tidak hanya dapat digunakan untuk capai pembelajaran secara kulikulum Melainkan juga sistem untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi hukum nasional Regional dan internasional Bapak Ibu dapat melihatnya pada situs Eklis.id atau juga pada Global Eklis.id Bukan sesuatu hal yang berlebihan jika kami nanti akan menyampaikan Global.Eklis.id akan mampu memberikan nilai tambah kepada Bapak Ibu Dalam melihat sinkronisasi harmonisasi tidak hanya merujuk kepada World Legal Information Institute Atau Worldly.org Atau CIA World Fact Book World Fact State itu Bisa dikatakan bisa nanti kita lihat pencermatannya Dinamikanya mana yang akan lebih menarik buat untuk Bapak Ibu cermati Tentu suatu keseruan tersendiri Sangat seru untuk melihat bagaimana Indonesia Mengakomodir dan bisa mempengaruhi kawasan Berdasarkan dinamika hukum nasionalnya Selain itu dari segi riset di bawah naungan Joko Stoner Research Center Fakultas Hukum UI telah membuat pusat kajian regional Seperti ASEAN Legal Studies sebagai salah satunya Selain itu ada pusat kajian hukum Amerika Eropa Dan Afrika Serta beberapa regional lainnya yang akan kita kembangkan lebih lanjut Tentunya dengan mengembangkan paradigma kita di luar batas wilayah negara kita Kita mampu mengembangkan diri menjadi bangsa yang tidak hanya berpikir Nasionalisme sempit tetapi juga berpikir mempengaruhi negara lain Melakukan ekspansi Sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri negara kita pada saat Konvensi Asia Afrika Terlalu dicatat oleh dunia bahwa Indonesia membawa pengaruh Tentang bagaimana kemerdekaan dan Kebebasan negara Terhadap politik bebas aktif tersebut Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat penting ini Sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Wamenlu dan para narasumber yang berkenan hadir Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Agar dapat memberikan sesuatu kepada negara Sesuai kontribusi kita masing-masing Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim Perkenankan saya membuka acara webinar ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada MC Terima kasih Pak Esmond Kata sambutannya dan dengan kata sambutan dari Ketika Pak Kota Sukum Universitas Indonesia tadi Maka webinar hari ini resmi dibuka Baik, Bapak Ibu hadirin Asyarat selanjutnya yaitu keynote speech oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Yang saat ini berhalangan untuk hadir Karena ada menjalankan tugas negara mendadak yang tidak dapat ditinggalkan Maka dari itu keynote speech akan diwakilkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Mahendra Siregar Bapak Mahendra Siregar dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Pada tanggal 25 Oktober 2019 Sebelumnya beliau merupakan Duta Besar Republik Indonesia Yang ke-19 untuk Amerika Serikat Bapak Mahendra Siregar juga pernah menjabat Sebagai Direktur Eksekutif Council for Palm Oil Producing Country Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Wakil Menteri Keuangan Wakil Menteri Perdagangan Ketua dan CEO Indonesia Exim Bank Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Dan beliau meraih gelar sarjana ekonominya Dari Universitas Indonesia pada tahun 1986 Dan meraih gelar Master in Economics dari Monash University Australia pada tahun 1991 Maka dari itu kami silakan langsung kepada Bapak Mahendra Siregar untuk menyampaikan keynote speech Terima kasih atas kesempatannya Yang terhormat Bapak Dr. Edmond Makarim Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang terhormat para panelis dan narasumber Yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Dan salam sehat Bagi kita semua Ijinkan saya mewakili Ibu Menteri Luar Negeri Yang berhalangan hadir pada hari ini Menyampaikan Remax pada kesempatan yang baik ini Sama-sama selamat atas perayaan Dies Natalis Pakultas Hukum Universitas Indonesia yang ke-96 Dan tentu harapan kita semua Semoga kontribusi dan sumbangsi Dari Fakultas Hukum UI yang kita banggakan ini Dapat terus dirasakan oleh bangsa dan negara kita Tentu bagi kami ini suatu kesempatan yang baik Dan senang sekali bisa gabung dalam acara yang penting ini Yang memang saat ini harus dilakukan secara virtual Dan saya rasa itu juga merupakan kondisi yang baik Untuk kita bisa menyesuaikan dengan new normal Yang tentu tidak bisa terelakkan Bahkan sebagai informasi saja Seluruh rangkaian pertemuan puncak ataupun KTT Baik untuk ASEAN, untuk G20 Dalam dua minggu terakhir ini dilakukan secara virtual Jadi memang kondisi new normal ini Tidak bisa kita hindari Dan bahkan sekalipun kita tentu berharap Akan ada perubahan baik Dengan ditemukannya vaksin Dan kemudian langkah-langkah pengobatan mengatasi COVID-19 Tapi elemen dari new normal ini akan Nampaknya menjadi bagian dan fakta Dari new normal kehidupan kita ke depan Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian Pada kesempatan ini kami diminta Untuk menyampaikan topik berkaitan dengan Kondisi ASEAN saat ini Dan kemudian bagaimana melihat posisi ASEAN secara strategis ke depannya Dan judul yang dipilihkan adalah Peran ASEAN dalam menjawab tantangan Stabilitas dan kemakmuran di kawasan Untuk itu kami berharap Penyampaian yang dilakukan pada kesempatan ini Dapat memberikan gambaran kepada Bapak-Ibu, saudara sekalian Bagaimana di tengah-tengah kondisi Organisasi multilateral Internasional Yang makin sulit Pada Beberapa tahun belakangan ini Dan terlebih lagi pada tahun ini Karena kondisi Yang dianggap sebagai Anti terhadap proses globalisasi Lalu kemudian Dengan terjadinya perang dagang Terjadinya Persaingan geopolitik Dan Kondisi pandemi Menyebabkan efektivitas dari Organisasi multilateral Dan internasional Menjadi Kerap Dipertanyakan kembali Dan di Uji kembali Lalu di tengah-tengah Terjadinya Brexit Yang Secara tidak langsung Mengugat Keutuhan Uni Eropa Yang juga terus Saat ini Harus menghadapi Kondisi depresi ekonomi Terberat Sejak Perang Dunia Kedua Dan kemudian Ada Persoalan internal Baik Keinginan untuk Memisahkan diri Dari Kelompok Di Katalonia Di Spanyol Maupun Kondisi-kondisi Masing-masing negara Seperti yang terjadi Di Perancis Atau Pertikaian Di antara Para anggota Yang Ada di Kawasan timur Seperti Polandia Hungaria Dengan Pusat Uni Eropa Di Brussel Dan juga Kondisi Organisasi regional Lainnya Yang Sama sekali Belum Dapat Dianggap baik Apakah yang ada Di Afrika Ada di Asia Selatan Ada di Amerika Latin Namun justru ASEAN Dalam Kiprahnya Menunjukkan Keistimewaan Yang luar biasa Karena Bukan saja Terus Memperkuat Dan konsolidasi Program-program Internal ASEAN itu sendiri Yang tadi oleh Bapak Dekan Sudah disebutkan Beberapa Di antaranya Lalu juga Memerankan Peran Yang penting Untuk stabilitas Kawasan Tetapi Sekarang juga Dituntut Dan memang Ingin berperan Dan berposisi Lebih sentral Lagi Di kawasan Yang lebih luas Daripada Kawasan Asia Tenggara Itu sendiri Bahkan Sudah Mulai Memerankan Posisi Yang lebih penting Di kawasan Indo-Pasifik Yang adalah Kawasan Meliputi 35 negara Mulai dari Pantai Timur Afrika Sampai Kepada Pantai Barat Benua Amerika Jadi Dalam Perjalanan Sejarah ASEAN Yang sudah 53 tahun Ini Terlihat Sekalipun Kondisi Organisasi Internasional Global Justru Menjadi Tantangan Tersendiri Dan Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Dari Banyak Pihak Pada Saat Organisasi Regional Di kawasan Lain Sedang Diuji Dan Menjadi Persoalan Bagi Masing-masing Kawasan Justru ASEAN Semakin Solid Dan Malah Dituntut Dan Makin Mampu Memerankan Posisi Semakin Penting Di kawasan Yang jauh Lebih besar Daripada Kawasannya Sendiri Semata-mata Dalam Konteks Itu Mari Kiranya Saya Dapat Memulai Dengan Beberapa Hasil Utama Dari KTT ASEAN Dan KTT ASEAN Lainnya Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 13 Sampai 15 November Minggu Lalu Yang Secara Keseluruhan Terdiri Dari 13 KTT Atau Summit Baik Di antara Negara-negara ASEAN Maupun Negara ASEAN Dengan Paramitranya Masing-masing Yaitu RRT Korea Jepang Lalu ASEAN Plus 3 Jepang RRT Dan Korea Lalu Australia Amerika India PBB Dan KTT ARCEP Khusus Yang Terakhir Ini Tentu Kita Tahu Dan Kita Sudah Dengar Semua Bahwa 15 Negara Dalam ARCEP Telah Menertangani Suatu Perjanjian Yang Sangat Penting Dan Sangat Bersejarah Nanti Akan Saya Elaborasi Lebih Lanjut Tetapi Sebagai Catatan Di Awal Saya 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 Sampaikan Bahwa ARCEP Inilah Regional Comprehensive Economic Partnership Yang Adalah Suatu Kerjasama Perdagangan Ekonomi Investasi Terbesar Di dunia Yang Dimotori Oleh ASEAN Adalah Justru Satu-satunya Perjanjian Yang Bisa Mengikat RRT Korea Dan Jepang Bersamaan Jadi Secara Faktual Dan Historis Antara Korea Selatan Jepang Dan RRT Tidak Pernah Ada Satu Perjanjian Yang Dicapai Oleh Mereka Bertiga Satu-satunya Mereka Melakukan Perjanjian Bersama Adalah Melalui ASEAN Yaitu Melalui ARCEP Ini Lagi-lagi Suatu Bukti Kinerja Dan Kipra ASEAN Bukan Hanya Mempersatukan ASEAN Bahkan Mempersatukan Negara-negara Lain Yang Tidak Pernah Melakukan Hal Yang Sama Kalau Mereka Berdiri Sendiri Baik Ada Beberapa Hal Yang Ingin Kami Sampaikan Sebagai Catatan Dari Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN Setidaknya Ada Tiga Hal Yang Perlu Menjadi Catatan Penting Pertama Adalah Di Tengah Rivalitas Geopolitik Yang Semakin Menajam Dan Semakin Lunturnya Nilai-nilai Multilateralisme Di tingkat Global Seperti Kami Sampaikan Tadi ASEAN Terus Mendorong Paradigma Kerjasama Dan Kolaborasi Dan Kalau Kita Perhatikan Di Saat Kawasan Lain Menghadapi Tantangan Dan Menjadi Kesulitan Untuk Mempersatukan Dan Mengintegrasikan Kondisi Di masing-masingnya Bahkan Juga Menghadapi Konflik Yang Berkepanjangan Di Kawasan Asia Tenggara Dan Bahkan Asia Pasifik Secara Relatif Selan Ciasa Stabil Damai Dan Aman Melalui Sentralitas ASEAN Di Saat Kawasan Lain Menjadi Proksi Atau Menjadi Langkah-langkah Untuk Mendekati Atau Didekati Oleh Kekuatan Negara Besar Maka Sebaliknya ASEAN Menjadi Perekat Bagi Kerjasama Dan Habit Of Dialog Dan Upaya Penyelesaian Konflik Secara Damai Memang Kita Sering Mendengar Kritik Terhadap ASEAN Yang Memang Tidak Sedikit Bahkan Banyak Yang Memperkirakan Bahwa ASEAN Tidak Akan Dapat Bertahan Terhadap Tantangan Global Ini Namun Justru Terjadi Sebaliknya Saat Ini Terdapat 43 Negara Yang Telah Mengaksesi Treaty Of Amity And Cooperation Yang Selama Ini Menjadi Norma Legal Interaksi Negara ASEAN Dan Mitranya Di Kawasan 43 Negara Tersebut Berkomitmen Untuk Mengedepankan Habit Of Dialogue Peaceful Settlements Of Disputes Dan Kerjasama Dalam Interaksinya Dengan Negara Negara ASEAN ASEAN Bisa Disebutkan Sebagai Satu-satunya Organisasi Kawasan Yang Dapat Menumpulkan Mengumpulkan Negara Negara Besar Dan Major Power Dengan Terms And Norms Yang Dibuat Oleh ASEAN Sendiri Baik Dalam Mekanisme ASEAN Led Processes ASEAN Plus Satu ASEAN Plus Tiga IRF East Asia Summit Kedua Di Di Tengah Pandemi Yang Masih Belum Merakhir KTT ASEAN Bukan Saja Menghasilkan Komitmen Untuk Segera Atasi Pandemi Namun Juga Menyepakati Upaya Pembangunan Regional Health Resilience Untuk Mempersiapkan Kesiapsagaan Kawasan Dalam Menghadapi Pandemi Yang Akan Datang Langkah ASEAN Dalam Respon Pandemi COVID-19 Mendapat Apresiasi Dari Dirjen WHO Pada KTT 37 ASEAN Kemarin Dan Dibandingkan Dengan Kawasan Lain Di Dunia Di ASEAN Dengan 630 Juta Penduduk Total Jumlah Kasus Terpaparnya COVID-19 Hanya Sebesar 0,01% Dari Total Kasus Dunia ASEAN Telah Menyepakati Beberapa Mekanisme Regional Health Resilience Seperti ASEAN Response Fund For COVID-19 ASEAN Regional Reserve Of Medical Supplies ASEAN Comprehensive Recovery Framework ASEAN Framework On Public Health Emergencies Dan ASEAN Center For Public Health Emergencies And Emerging Diseases Ketiga Di Tengah Dunia Menghadapi Pesimisme Masa Depan Ekonomi Akibat COVID-19 Ini Melalui ASEAN Led Proses Telah Telah Memberikan Harapan Dan Optimisme Terkait Bangkitnya Ekonomi Di Kawasan Atas Usulan Indonesia KTT ASEAN Ketiga Puluh Tujuh Minggu Lalu Telah Menyepakati ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework Yang Memungkinkan Aktivitas Bisnis Kembali Digiatkan Tanpa Korbankan Protokol Kesehatan Dalam Kondisi Yang Kita Hadapi Ini Memang Kita Tidak Memiliki Lakshri Untuk Menunggu Pandemi Selesai Lebih Dulu Sebelum Pemulihan Ekonomi Dilakukan Ekonomi Dan Meningkatkan Dan Menjaga Protokol Kesehatan Harus Terus Ditangani Secara Bersamaan Travel Corridor Arrangement ASEAN Tidak Hanya Penting Karena Telah Membuka Akses Ekonomi Bagi Bisnis Essential Namun Juga Merefleksikan Soliditas Dan Kepercayaan Antara Negara Dalam Upaya Keluar Dari Krisis Secara Bersama Masih Dalam Upaya Memulihkan Ekonomi Regional Maka Kita Mencatat Telah Ditangkat Tangannya Regional Comprehensive Economic Partnership Pada KTT Minggu Lalu ARCEP Menjadi Kesepakatan Perdagangan Terbesar Di Dunia Di Luar WTO Yaitu Mewakili 30,2% PDB Dunia 27,4% Perdagangan Dunia 29,8% FDI Dunia Dan 29,6% Populasi Dunia Artinya Secara Populasi Secara PDB Dan Secara Perdagangan Jauh Lebih Besar Daripada Uni Eropa ARCEP Diinisiasi Oleh Indonesia Tahun 2011 Dan Indonesia Senantiasa Menjadi Koordinator Perundingan Perundingannya Ini Memberikan Sinyal Harapan Dan Optimisme Bagi Pemulihan Ekonomi Di Kawasan Dan Tentu Masing-masing Negara Anggotanya Ini Juga Merupakan Wujud Penguatan Kolaborasi Dan Pengakuan Sentralitas ASEAN Di Kawasan Bapak Dan Ibu Sekalian Yang kami Hormati Berbagai Hasil KTT ASEAN Tersebut Mampu Memberikan Gambaran Kepada Kita Bagaimana ASEAN Mampu Mendorong Kerjasama Untuk Menghadapi Tantangan Yang Kita Hadapi Saat Ini Selama Lebih Dari Lima Dekade Kita Semula Di Kawasan Ini Dapat Menikmati Apa Yang Disebut Sebagai Peace Dividends Kita Bisa Hidup Dalam Arc Stability Di Kawasan Asia Tenggara Ini ASEAN Mampu Menghadapi Tantangan Atau Potensi Konflik Namun Jika Tidak Hati-hati Maka Potensi Konflik Itu Dapat Menjadi Terbuka Seperti Misalnya Konflik Perbatasan Perebutan Candi Pre-Aviar Antara Thailand Dan Kamboja Tahun 2008-2009 Ekonomi Negara ASEAN Juga Dapat Tumbuh Dengan Sangat Cepat Dalam Lima Dasar Warsa Misalnya PDB Perkapita ASEAN Meningkat Dari 122 Dolar Amerika Menjadi 4.021 Dolar Kombinasi Atau Jumlah Keseluruhan PDB ASEAN Menjadi 2,55 Triliun Dolar AES Atau Setara Jika Digabungkan Dengan Seluruhnya Menjadi Ekonomi Keenam Terbesar Di dunia Pertumbuhan Pertahun PDB ASEAN Adalah 4,8% Dan Rasio Kemiskinan Populasi ASEAN Menurun Drastis Dari 47% 50 tahun Lalu Menjadi 14% Dari Populasi Saat Ini Namun Tentu Upaya Yang Dilakukan Untuk Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Perdamaian Tidak Boleh Berhenti Perdamaian Tidak Datang Dengan Sendirinya Dan Perdamaian Harus Terus Diupayakan Dan Ditumbuh Kembang Mengapa Demikian Kedepan Tantangan Yang Dihadipi ASEAN Bukan Semakin Kecil Bahkan Sebaliknya Semakin Besar Pertanyaannya Adalah Apa Yang Harus Dilakukan ASEAN Dalam Menyikapi Tantangan Kedepan Yang Makin Besar Tadi Pertama Tentu Sentralitas Dan Persatuan ASEAN Harus Terus Ditegahkan Di Tengah Meningkatnya Rivalitas Geopolitik Di Kawasan Gravitasi Untuk Menarik Negara-negara ASEAN Kedalam Pusaran Geopolitik Semakin Besar Untuk Itu ASEAN Harus Terus Memposisikan Diri Sebagai The Guardian Of Peace And Stability ASEAN Terus Menyuarakan Pentingnya Semua Pihak Berkontribusi Dalam Stabilitas Dan Perdamaian ASEAN Untuk Menyikapi Terus Meningkatnya Rivalitas Di Kawasan Atas Inisiatif Indonesia Para Menlu ASEAN Sepakat Mengeluarkan Pernyataan Bersama Yang Menekankan Komitmen ASEAN Untuk Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Di Kawasan Dengan Demikian Maka Pernyataan Para Menlu ASEAN Tanggal 8 Agustus 2020 Memiliki Makna Yang Dalam Yaitu Mengirim Pesan Yang Kuat Mengenai Posisi Sentral ASEAN Di Tengah Rivalitas Dan Mengirim Pesan Komitmen ASEAN Untuk Terus Menjaga Perdamaian Dan Stabilitas Kawasan Kedua ASEAN Harus Terus Menyuarakan Penghormatan Terhadap Hukum Internasional Hukum Internasional Adalah Satu-satunya Landasan Upaya Penyelesaian Berbagai Isu Melalui Cara Damai Di Kawasan Misalnya Kita Melihat Peningkatan Eskalasi Negara-negara Besar Dalam Beberapa Bulan Terakhir Di Laut Cina Selatan Militerisasi Di Laut Cina Selatan Terus Dilakukan Oleh Satu Negara Dan Pada Bulan Agustus Tahun Ini Telah Melakukan Uji Misi Balistik Sementara Itu Negara Besar Lainnya Terus Melakukan Eksersis Freedom Of Navigation And Over Flight Di Tersebut Ketegangan Seperti Ini Semakin Meningkatkan Risiko Miskalkulasi Yang Dapat Menyebabkan Konflik Terbuka Klaim Nine Dash Line Yang Juga Mendapatkan Respon Keras Negara-negara ASEAN Melalui Apa Yang Dikenal Dengan Battle Of Diplomatic Notes Dimana Brunei Filipina Malaysia Vietnam Mengirim Nota Diplomatik Kepada Sekjen PBB Menolak Klaim Tersebut Dan Indonesia Sebagai Non-Claimant State Juga Turut Menegaskan Posisi Bahwa Terus Memberikan Persisten Objection Penolakan Klaim Nine Dash Line Dari RRT Indonesia Berpandangan Bahwa Laut Tiongkok Selatan Harus Menjadi Sea Of Peace And Cooperation Untuk Itu Maka Hukum Internasional Terutama Unclosed 1982 Harus Terus Dihormati Dan Ditegahkan Hukum Internasional Hanya Satu-satunya Legal Framework Yang Dapat Dijadikan Dasar Bagi Penyelesaian Isu Di Laut China Selatan Ketiga Paradigma Win-win Dan Kolaborasi Harus Terus Dikedepankan Di Tengah Meningkatnya Pendekatan Unilateralisme Merbaknya Proteksionisme Dan Melunturnya Nilai-nilai Multilateralisme Maka Paradigma Win-win Harus Terus Dipupuk Dan Digelorakan Tantangan Pandemi Ini Telah Mengajarkan Pelajaran Yang Sangat Berharga Bagi Kita Yaitu Betapapun Kuatnya Sebuah Negara Tidak Mungkin Dapat Menyelesaikan Krisis Ini Sendiri Kerjasama Mutlak Diperlukan Untuk Itu Tahun 2019 Ini Tahun Lalu Indonesia Telah Berhasil Mendorong ASEAN Menyetujui ASEAN Outlook On The Indo-Pasifik AOIP Outlook Ini Akan Menjadi Guidance Bagi Kerjasama Negara Di Kawasan Indo-Pasifik Yang Senantiasa Mengedepankan Paradigma Kolaborasi Dan Bukan Kompetisi Kerjasama Bukan Containment Dan Penghormatkan Penghormatan Terhadap Hukum Internasional Outlook Ini Harus Terus Disuarakan Oleh Negara ASEAN Sehingga Semua Interaksi Negara Besar Di Kawasan Indo-Pasifik Sesuai Dengan Norm Setting Yang Dibuat ASEAN Ini Menunjukkan Sentralitas ASEAN Dalam Kawasan Yang Lebih Luas Yaitu Indo-Pasifik Semua Ini Dilakukan Dengan Tujuan Agar ASEAN Tidak Menjadi Proksi Kekuatan Asing Namun Menjadi Leading Player In The Region Bapak Dan Ibu Sekalian Saudara-saudara Pandemi COVID-19 Bukanlah Merupakan Pandemi Yang Terakhir Yang Akan Dihadapi Oleh Umat Manusia Disamping Itu Tantangan Tradisional Maupun Non-tradisional Lainnya Tetap Terus Menjadi Acaman Bagi Kawasan Kita Untuk Itu Sentralitas ASEAN Penghormatan Hukum Internasional Dan Paradigma Kerjasama Win-Win Cooperation Collaboration Di ASEAN Menjadi Semakin Penting Untuk Kita Terus Pupuk Dan Jaga Dan Sebagai Penutup Saya Saya Ingin Menyerukan Kembali Bahwa ASEAN Adalah Kita Karenanya Saya Mengajak Seluruh Pihak Termasuk Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Untuk Terus Memperkokoh Regionalisme Ini Hanya Dengan Bergerak Sebagai Satu Kesatuan Maka Tantangan Kedepan Dapat Kita Hadapi Dan Together We Will Rise Above Adversity Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Serta Bapak Ibu Yang Kami Hormati Sebelum Melangkah Ke Acara Inti Mohon Kesediaan Bapak Ibu Sekalian Untuk Mengaktifkan Kamera Masing-masing Karena Kita Akan Melakukan Sesi Foto Bersama Secara Virtual Untuk Itu Kami Silakan Kepada Saudara Ilham Satria Untuk Memandu Pengambilan Foto Virtual Ini Oke Baik Mohon Para Kita Untuk Membuka Kameranya Kita Saya Akan Mengambil Foto Ya Kita Mengambil Foto Beberapa Kali Baik Saya Mulai Satu Dua Tiga Baik Sekali Lagi Satu Dua Tiga Terima kasih Baik terima kasih Saudara Ilham Dan terima kasih Pula tentunya Kami ucapkan Kepada Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Yang telah Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Pada Webinar Kali Ini Terima Kasih Sekali Bapak Sudah Berbagi Bersama Dengan Kami Meluangkan Waktunya Dan Semoga Apa yang Bapak Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Hadir Pada Kesempatan Kali Ini Dan Hadirin Yang Kami Hormati Bapak Wakil Menteri Luar Negeri Berkenan Untuk Meninggalkan Ruang Zoom Terima Kasih Banyak Bapak Semoga Sehat Selalu Pak Terima Kasih Pak Wamin Lu Baik Peserta Webinar Yang Berbahagia Pada Kesempatan Kali Ini Sebelum Kita Beranca Kepada Acara Inti Pada Kesempatan Kali Ini Kami Mengingatkan Kembali Untuk Tetap Mematikan Atau Mute Mikrofon Di Laptop Atau Gadget Peserta Webinar Masing-masing Agar Menghindari Adanya Kebocoran Audio Atau Kebocoran Suara Dan Untuk Link Absensi Nanti Kami Mohon Kesediaan Bapak Ibu Peserta Webinar Untuk Tetap Menunggu Nanti Akan Dikirimkan Melalui Chatbox Dari Panitia Kami Jadi Kami Mohon Untuk Bersabar Untuk Menunggu Terlebih Dahulu Dan Mengikuti Jalannya Webinar Pada Kesempatan Kali Ini Dengan Baik Kini Tiba Saatnya Kita Kepada Asyarah Inti Kita Yaitu Webinar ASEAN In 2020 What's In The Community Name Yang Akan Dipandu Oleh Moderator Kita Yang Juga Hadir Di Tengah Kita Bapak Arifio Darmawan Beliau Merupakan Seorang Dosen Muda Bidang Studi Hukum Internasional Sekaligus Peneliti Pada ASEAN Legal Studies Fakultas Hukum Universitas Indonesia Selanjutnya Kami Silakan Kepada Bapak Arifio Untuk Memandu Jalannya Webinar Dan Juga Diskusi Pada Kesempatan Kali Ini Terima Kasih Banyak Saudari MC Atas Kesempatan Diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sebelum Kita Memulai Rangkaian Diskusi Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Saya Ingin Sedikit Memberikan Kembali Informasi Terkait Dengan Penyelenggaraan Webinar Ini Webinar Ini Diselenggarakan Oleh ASEAN Legal Studies Joko Sutono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Suatu Lembaga Di bidang Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Baru Saja Didirikan Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dengan Tujuan Untuk Mempelajari Secara Akademik Persoalan Persoalan Dan Fenomena Hukum Yang Berkembang Pada Organisasi Regional ASEAN Serta Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Demi Meningkatkan Pemahaman Tentang Pentingnya Keberadaan ASEAN Lembaga Ini Juga Nantinya Diharapkan Dapat Membina Bekerjasama Dengan Berbagai Lembaga Terkait Baik Pemerintah Maupun Pihak Swasta Webinar Ini Merupakan Salah Satu Rangkaian Acara Dalam Rangkam Peringati Dias Natalis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang Tahun Ini Sudah Berusia 96 Tahun Dan Sekaligus Diharapkan Dapat Membantu Mensosialisasikan Kepada Masyarakat Hasil-hasil Kerja ASEAN Semenjak ASEAN Mendeklarasikan ASEAN Community Khususnya Terkait Dengan KTT ASEAN Partnership Ya Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kita Memulai Diskusi Pada Pagi Hari Ini Saya Akan Terlebih Dahulu Memperkenalkan Pembicara Kita Yang Sudah Sangat Luar Biasa Dan Berkenan Untuk Menyampaikan Materi Pada Acara Pagi Hari Ini Pembicara Kita Yang Pertama Adalah Ibu Ina Harni Ninkiyas Krishnamurti Ibu Ina Merupakan Staf Ahli Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bidang Diplomasi Ekonomi Sebelumnya Beliau Merupakan Duta Besar Atau Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia Untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Di New York Ibu Ina Memperoleh Gelar Sarjana Dari Universitas Indonesia Dan Master Dari Griffith University Di Australia Ibu Ina Memaparkan Materi Terkait Dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN Dan Prospeknya Dari Perspektif Pemerintah Indonesia Terima Kasih Banyak Ibu Ina Sudah Bergabung Bersama Kami Pembicara Kedua Adalah Bapak Rosan P. Roslani Beliau Merupakan Ketua Kamar Dagang Dan Industri Republik Indonesia Saat Ini Beliau Merupakan Presiden Direktur Dari Recapital Advisor Dan Presiden Commissioner Dari Visi Media Asia Pak Roslan Menyelesaikan Pendidikan Bachelor of Science In Business Administrations Dari Oklahoma University Di Pada Pagi Hari Pak Rosan Akan Menyampaikan Materi Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN Ekonomi Community Pada Tahun 2020 Dan Prospeknya Perspektif Dunia Usaha Di Indonesia Terima Kasih Banyak Pak Rosan Selamat Datang Pembicara Kita Yang Ketiga Adalah Bapak Fitra Faisal Hastiyadi Bapak Fitra Merupakan Dosen Pengajar Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia Saat Ini Beliau Juga Dipercaya Sebagai Jurubicara Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Fitra Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Dan Master Dari Universitas Indonesia Kemudian Melanjutkan Master Di Keio Universiti Jepang Dan Memperoleh Gelar Doktor Di Waseda Universiti Jepang Pak Fitra Menyampaikan Materinya Terkait Dengan Evaluasi Terhadap ASEAN Ekonomi Community Dari Perspektif Ilmu Ekonomi Terima Terima kasih Banyak Pak Fitra Selamat Datang Dan Pembicara Kita Yang Terakhir Last But Not List Adalah Bapak Novrizal Bahar Bapak Novrizal Merupakan Dosen Senior Di Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Saat Ini Beliau Juga Merupakan Ketua Dari ASEAN Legal Studies Fakultas Hukum UI Pak Novrizal Menempuh Pendidikan Tingkat Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tingkat Master Di Fakultas Hukum Universitas Kroningen Di Belanda Dan Tingkat Doktoral Di Fakultas Hukum Utrecht University Pak Novrizal Akan Menyampaikan Materinya Berkaitan Dengan Pengertian Dan Istilah Community Yang Digunakan Oleh ASEAN Dengan Istilah Community Yang Digunakan Oleh Uni Eropa Terima Kasih Banyak Pak Novrizal Sebelum Saya Memberikan Waktu Kepada Masing-masing Pembicara Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Masing-masing Pembicara Sumber Dimohon Untuk Menyampaikan Waktu Pemaparannya Kurang lebih Sekitar 15 Menit Dan Apabila Selama Pemaparan Materi Hadirin Ada yang In Memberikan Pertanyaan Hadirin Sekalian Dapat Menyampaikannya Di kolom Chatbox Yang Tersedia Di dalam Aplikasi Zoom Ini Untuk Mempersingkat Waktu Langsung Saja Kita Mulai Pemaparan Terima kasih Pak Aristio Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat Untuk Semua Saya Menjadi Pembicara Pertama Tapi Tugas saya Sepertinya Akan Sangat Ringan Karena Sebelumnya Adalah Pak Wamenlu Setelah Ini Ada Honorable Pak Rosan Guru Kami Saya Akan Memberikannya Sedikit Saja Sebagai Latar Belakang Dan Pendalamannya Tentu Lebih Baik Disampaikan Oleh Para Pakar Ekonomi Indonesia Kami Mulai Dengan Perjalanan Sejarah Langsung Saja Halaman Tiga Sejarah Dan Implementasi Dari Mea Hanya Sekedar Gambaran Bapak Ibu Karena Pertanyaan Dari Webinar Ini Adalah Apakah Mea Sudah Menjadi Suatu Komunitas Yang Kita Inginkan Bapak Ibu Harus Memperhatikan Perjalanan Sejarah ASEAN Yang Sangat Panjang Dari 1967 Dan Kalau Diperhatikan Komunitas ASEAN Itu Terjadinya Di 2003 Tiga Pilar Polkam Ekonomi Dan Sosial Budaya Tetapi Sebenarnya Untuk Pilar Ekonomi Ini Terjadi Sebelumnya Pada Saat ASEAN Menandatangani ASEAN FTA Pada 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 Saat Itu Kita Masih Berbentuk Suatu Kesepakatan Yang Terpisah Dan Bukan Berupakan Bagian Dari Komunitas Lanjut Di Tahun 2015 Kemarin Kita Mengalami Suatu Kohesivitas Dan Konsolidasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Luar biasa Dengan Adanya Lahirnya Single market Atau Pasar Tunggal Serta Basis Produksi Tunggal Tapi Kemudian Di 2015 ASEAN Lebih Ambisius Lagi Untuk Membuat Suatu Cetak Biru Pencapaian Di 2025 Kalau Bapak Ibu Lihat Teman-teman Lihat Di Cetak Biru Mea 2025 Ini Kelihatan Sekali Bahwa Basis Pasar Tunggal Itu Sudah Dikembangkan Menjadi Kompetisi Dan Di dalam Kompetisi Tentunya Ada Kerjasama Kerjasama Yang Tidak Lagi Berfokus Pada Pasar Tetapi Lebih Pada Kapasitas Dan Kapabilitas ASEAN Sebagai Komunitas Bapak Ibu Sekalian Teman-teman Next Saya Ingin Berangkat Dari Pemahaman Komunitas Di Sini Kami Hanya Sekedar Memberikan Gambaran Saja Tiga Hal Pertama Adalah Dari MacMillion Dan Save Di tahun 1986 Mengatakan Komunitas Itu Adalah Pada Saat Ada Suatu Rasa Dimana Kita Kesamaan Bersama Ada Kepercayaan Kemudian Ada Komitmen Yang Selalu Terus-menerus Dibangun Dibangun Dalam Suatu Komunitas Sementara Blackwell Encyclopedia Of Sosiologi Tahun 2017 Mengatakan bahwa Komunitas adalah unit sosial Jadi kembali lagi Yang pertama adalah People Karena We feeling Kemudian Di Blackwell Encyclopedia Ditegaskan Mengenai We feeling Yaitu Manusia Kemudian Di tahun 1887 Di abad 19 Sebetulnya Ferdinand Tonis Sudah Mengeluarkan Dua Istilah Mengenai Gemeinschaft Dan Gesellschaft Saya Tidak bisa bahasa Jerman Tapi kira-kira Seperti itu Yang pertama Adalah Komunitas Dan Asosiasi Nah Saat ini Apakah Kita Sudah Menjadi Sebuah Komunitas Yang kita Inginkan Sebagaimana Tiga Istilah Ini Kita Lihat Ke Belakangnya Untuk Pilar Ekonomi Karena Terus Terang Bapak Ibu Kalau Kami Di Kemlu Melihat Tiga Pilar Bentuknya Beda-beda Untuk Komunitas Ini Untuk Komunitas Ekonomi ASEAN Karena Mulainya Lebih Awal Maka Komprehensif Dan Sangat Rinci Detail Dan Komplikated Pada Faktanya Next Jadi Masyarakat Ekonomi ASEAN Kalau kita Lihat Sesuai Dengan Piagam ASEAN Itu Ada Di Beberapa Tempat Secara Hukumnya Jadi Basis Dari Kita Mengembangkan Komunitas ASEAN Tentunya Adalah Piagam ASEAN Saya Menuliskan Beberapa Tidak terbatas Pada hal-hal Ini Bapak Ibu Teman-teman Bisa Mengeksplorasi Lagi Tapi Pada Intinya Adalah Sebetulnya Komunitas Ini Dari Komitmen Bersama Nilai Bersama Rasa Bersama Dikembangkan Kedalam Pertumbuhan Ekonomi Integrasi Ekonomi Kemudian Sentralitas ASEAN Single Market Production Base Jadi Hal-hal Yang Kembalinya Kepada Kedalam ASEAN Sendiri Kedalam Kita Sendiri Next Kalau Kita Lihat Ratifikasi Bapak Ibu Kalau Misalnya Kita Melihat Ratifikasi Dan Dimana Piagam ASEAN Itu Mulai Berlaku Maka Piagam ASEAN Berlaku 15 Desember 2008 Pada Saat 2008 Kalau Bapak Ibu Ingat Itu Terjadi Krisis Ekonomi Dunia Dan Keluarnya Piagam ASEAN Dan Penguatan Masyarakat Ekonomi ASEAN Menjadi Sangat Timely Tepat Waktunya Karena Pada Saat Krisis Kita Berkolaborasi Lebih Integrasi Kedalam Next Gambaran Sejenak ASEAN Mea Sekretaris Ada Beberapa Tapi Saya Ingin Menghighlight Mengenai Perjadian yang Paling Bawah Yang Tadi Disebut oleh Pak Dekan Mengenai E-commerce Saya Saya Sepakat Dengan Pak Dekan Bahwa Kita Perlu Sekali Untuk Memperkuat Perlindungan Data Terutama Perlindungan Data Pribadi Di ASEAN Karena Memang Regimenya Masih Beda-beda Pada Faktanya Arsep Memiliki Suatu Bab E-commerce Yang Notabene Lebih Tinggi Dari Sisi Aturannya Dari Sisi Normanya Daripada Yang ASEAN Jadi Nanti Kita Lihat Kedepannya Apakah Mea Menentukan Arsep Ataukah Arsep Menentukan Mea Kita Lihat Kedepannya Perkembangan Selanjutnya Next Ini Perpres Yang Menunjukkan Bahwa Kalau Misalnya Komunitas ASEAN Di dalam Norma Hukum Nasional Siapa Yang Menjalankan Inilah Yang Menjalankan Khusus Mengenai Komunitas Atau Masyarakat ASEAN Karena Dasarnya Adalah Undang-undang Undang-undang Huplu Undang-undang Perjanjian Internasional Yang kemudian Diterjemahkan Melalui Perpres Maka Seluruh Mekanisme Kabinet Berjalan Sebagai bagian Dari Komunitas Next Ini Sekedar Data Saya Hanya Ingin Mempersembahkan Yang Disampaikan Oleh Pak Wamen Tadi Betapa Sebetulnya ASEAN Itu Bisa Berperan Secara Baik Dan Mungkin Satu-satunya Kawasan Yang Berkinerja Secara Ekonomi Saat Ini Pasar Ketiga Di Dunia Perekonomian Terbesar Kelima Di Dunia Dan Total Perdagangan Sampai 2019 2,8 Triliun Next Ini Saya Ambil Dari Kementerian Perdagangan Yang Menunjukkan Bahwa Intra ASEAN Dan Intra Perdagangan Itu Terbesar Saat Ini Oleh karena Itu Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Data-data Ini Sebetulnya Ingin Menunjukkan Bapak Ibu Bahwa Dimanakah Kita Saat Ini Sebagai Komunitas Jadi Kita Sebetulnya Kalau Lihat Data Sebetulnya Kita Sudah Menjadi Komunitas Next Tapi Kemudian Ada COVID Bapak Ibu ASEAN Dimanakah Setelah COVID Kalau Lihat Data Ini Saya Share Untuk Pertama Kalinya Karena Saya Baru Dapat Dari ASEC Yang Tabel Excel Di Kanan Bapak Ibu Jadi Yang Kuartal Kedua 2020 Itu 542,7 Total Trade US Billion Dollars Dan Growth Itu Kemungkinan Besar Akan Terjadi Kontraksi Minus 12,4 FBI Inflows Kontraksi Minus 32,9 Dan Yang Paling Jelas Kena Adalah Pariwisata Karena Kalau Pariwisata Karena Jasa Dan Banyak Sekali Buka Tutup Negara Maka Tentunya Akan Terjadi Penurunan Luar Biasa Lebih Dari 50 60 Persen Next Tentunya Ini Diketahui oleh Bapak Ibu Sekalian Ini Data Dari IMF ADB Dan ASEAN Statistik Serta Juga Flight Radar Untuk Travel Semua Menunjukkan Penurunan Ini Untuk ASEAN Bapak Ibu Bukan Indonesia Next Dengan Angka Yang Seperti Itu Maka Dilakukan Kalau Bapak Ibu Lihat Tanggalnya Sejak 15 Februari ASEAN Sudah Melakukan Konsolidasi Kedalam Sampai Kemarin KTT ASEAN Bulan November Pun Masih Konsolidasi Kita Terus Menerus Menidentifikasi Langkah-langkah Apa Yang Yang Bisa Dilakukan Sebagai Sebuah Komunitas Jadi Ini Data ini Bapak Ibu Hanya Tolong Diperhatikan Betapa Cepatnya ASEAN Bereaksi Terhadap COVID-19 Dan Upaya Kita Untuk Terus Menerus Berkolaborasi Bekerjasama Untuk Mengatasi Pandemi Ini Next Ini adalah Highlights Yang Bisa Kami Rangkum Dari Pertemuan ASEAN Kalau Bapak Ibu Lihat Untuk Sisi Ekonominya Banyak Sekali Yang Sudah Dilakukan ASEAN Melangkah Bersama Sepuluh Negara Untuk Supaya Kita Bisa Survive Atau Berjuang Bersama Dan Bebas Dari Pandemi Ini Dan Itu Mulai Dari Tadi Pak Wamen Sudah Menyampaikan TCA Kesehatan Terus Ada Food Security Nutrition Jadi Seluruh Mesin Dari Komunitas Yang Banyak Tadi Di Di Diagram Itu Sudah Bergerak Bapak Ibu Untuk Bergerak Bersama Sebagai Sebuah Masyarakat Next Di Bulan April Dan Itu Kalau Hitungan Dunia Sangat Awal Sekali ASEAN Sudah Menyampaikan Prinsip-prinsip Kebijakan Dan Prinsip-prinsip Kebijakannya Adalah Nomor Satu Kalau Bapak Ibu Lihat Nomor Satu Adalah Tetap Membuka Diri Memperhatikan Kesehatan Bekerja Sama Multi Stakeholders Multi Sektor Dan Selanjutnya Tentu Saja Kita Memperkuat Internal Agar Kita Punya Yang Namanya ASEAN Cooperation Fund Dan ASEAN Development Fund Next Ini Path of Maaf Saya Tinggal Oke Ini Di Bulan Juni Kita Keluarkan Lagi Tetapi Kemudian Ditambah Dengan Tegas Kesepakatan ASEAN Travel Corridor Arrangement Dan Dengan Tegas Kita Pada Waktu Itu Masih Bermasalah Karena India Kita Mendorong Penandatanganan ARCEP Dan Kita Meyakini Bahwa ARCEP Menjadi Alat Untuk Bisa Berkolaborasi Di kawasan Dan Lebih luas Lagi Di kawasan Indo-Pasifik Next Saya Ingin Memfokuskan Pada Tindak Lanjut Ini Tindak Lanjut Ini Tidak Main-main Bapak Ibu Untuk Hanoi Plan Of Action Hanoi Plan Of Action Ini Sebetulnya Adalah Untuk Menanggapi Adanya Ketidakpercayaan Terhadap Ada Namanya Vaksin Nasionalism Dan Pada Waktu itu Ada masalah Dengan Bahan Baku Obat Serta Bahan Baku Masker Dan Alkes Lainnya Maka ASEAN Menjawabnya Dengan Ini Oleh Oleh Karena Itu Sebetulnya Hanoi Plan Of Action Adalah Wujud Dari Kesepakatan ASEAN Sebagai Suatu Komunitas Untuk Maju Bersama Dan Menghadapi Segala Hambatan Yang Dilakukan Oleh Negara Lain Bukan Oleh ASEAN Next Setelah Langkah-langkah Dari Bulan Februari Tadi Belum Setelah Langkah-langkah Dari Bulan Februari Tadi Terlihat Bahwa Ada Tanda-tanda Recovery Ekonomi Kalau Lihat Grafiknya Di Asian Crisis 97 Itu Untuk Naiknya Sulit Kemudian Untuk 2008 Tadi Bapak-Ibu Ingat Bahwa Kita Mengeluarkan Komunitas ASEAN Di 2008 Ratifikasinya Selesai Dan Mulai Berlaku Di Ujung 2008 Itu Juga Demikian Jadi Untuk ASEAN 5 Itu Yang Biru Hitam Dark Blue ASEAN 5 Langsung Naik Setelah Kita Menyatakan Diri Bahwa Kita Adalah Suatu Komunitas Di Covid Crisis 2020 Setelah Langkah-langkah Dari Februari 2020 Maka Terlihatlah Bahwa Kepercayaan Dunia Terhadap ASEAN Semakin Meningkat Sehingga Kepercayaan Ekonomi Pun Kembali Ke Kita Next Bapak Ibu Ini Sekedar Kilasan Berita Mengenai RCEP Menerimanya Secara Positif Tentunya Baik Internasional Maupun Media Nasional Kenapa Menerimanya Secara Positif Next Secara Indikator Makro Ekonomi 2019 Terlihat Bahwa RCEP Minus India Saja Kita Sudah Sudah Bisa Berada Di Atas Engagement Atau Kerangka Perjanjian Yang Lain Baik Dari Sisi FBI Baik Dari Sisi FBI Maupun Dari Sisi Perdagangan Kita Cukup Baik Sehingga Tentunya Asumsi Asumsi Pasar Menjadi Positif Terhadap RCEP Next Tiga Lembar Lagi Ini adalah Tantangan Mea Kini Dan Nanti Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pawamen Beberapa Tantangannya Saya Mulai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh PBB Bahwa COVID-19 Bukan Hanya Tantangan Kesehatan Bukan Hanya Krisis Kesehatan Tetapi Krisis Terhadap Human Security Keamanan Manusia Yang Diancam Adalah Survival Kelangsungan Hidup Manusia Dan Juga Rasa Kehormatan Kenapa Rasa Kehormatan Karena Yang Diserang Adalah Hal-hal Terkait Dengan Kesehatan Dan Perlindungan Terhadap Individu Keluarga Maupun Komunitas Secara Bersama Next Bapak Ibu Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pawamen Adalah Tantangan Dinamika Politik Ekonomi Global Kami Rangkum Sedemikian Rupa Yang Menggambarkan Bahwa Tidak Ada Kesempatan Bagi Kita Untuk Menengok Lagi Mempertanyakan Apakah ASEAN Masih Relevan Karena Pada Faktanya Dinamika Politik Dan Ekonomi Global Menuntut Menuntut Kita Untuk Semakin Berkolaborasi Dengan Kawasan Makanya Indonesia Dalam hal Ini Menteri Luar Negeri Menyampaikan Bahwa kita Perluas Kawasannya Selain ASEAN Yaitu Indo-Pasifik Sehingga Kolaborasi Itu Semakin Kuat Untuk Mengatasi Berbagai Dinamika Politik Dan Ekonomi Global Ini Last Point Tadi Pak Wamen Mengatakan ASEAN Adalah Kita Kalau Saya Membahasakannya ASEAN Adalah Cornerstone Bagi Politik Luar Negeri Tidak Ada Indonesia Maka ASEAN Akan Rentuh Tidak Ada ASEAN Indonesia Mungkin Akan Lebih Sendirian Menghadapi Dinamoka Global Yang Lebih Besar Oleh Karena Itu Indonesia Harus Memimpin ASEAN Untuk Mencapai Satu Visi Satu Identitas Dan Satu Komunitas ASEAN Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Harus Adap Beradaptasi Adap Meresap Dan Bertransformasi Oleh Karena Itu Kita Sudah Melakukan Langkah-langkah Dari Sejak Oktober Sampai November KTT Kemarin Dan Untuk 2023 Bapak Ibu Kita Akan Menjadi Ketua ASEAN Mungkin Ada Tiga Ketir Yang Membutuhkan Dukungan Tentunya Dari Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Serta Bapak Ibu Yang Hadir Dalam Webinar Cetak Biru Mea 2025 Dan ASEAN Vision 2025 Itu Akan Setahun Lagi Dari Sejak Kita Ketua ASEAN Apa Yang Indonesia Akan Lakukan Sebagai Pemimpin ASEAN Yang kedua Adalah RCEP Setelah Tanda tangan Tiga tahun Kita harus Segera menyelesaikan Ratifikasi Dan Menjamin Bahwa implementasinya Bisa bermanfaat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Yang Butir Ketiga Adalah Di Tahun 2023 Implementasi ASEAN Outlook On Indo Pacific Yang Sudah Disampaikan Pak Awamen Tadi Adalah Empat Tahun Sudah Dimanakah Kita Dalam Format Kawasan Baik Kolaborasi Solidaritas Maupun Soliditas Kawasan Untuk Masyarakat Global Yang Lebih Aman Damai Dan Sejahtera Demikian Pak Moderator Sekali Lagi Selamat Hari Ulang tahun Untuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Ina Terima Kasih Banyak Untuk Pemaparan Materinya Sangat Luar Biasa Saya Kira Kita Semua Banyak Tercerahkan Sekaligus Membangkitkan Kembali Optimis ASEAN Untuk Kembali Bangkit Pasca COVID-19 Mungkin Ada Beberapa Poin Penting Yang Saya Catat Dari Pemaparan Ibu Ina Yang pertama Bahwa Memang ASEAN Untuk Kedepannya Perlu Untuk Membuat Regulasi E-commerce Dan Perlindungan Data Pribadi Karena Rezimnya Di negara-negara ASEAN Memang Masih Berbeda-beda Kemudian Ibu Ina Walaupun Tadi Sudah Memaparkan Bahwa Tantangan Sangat Besar Yang Diberikan Oleh COVID-19 Terhadap ASEAN Bahwa Terjadi Banyak Penurunan Di FBI Perdagangan Dan Pariwisata Tapi ASEAN Langsung Bounce Back Dan Langsung Membuat Upaya-upaya Bagaimana Untuk Memulihkan Keadaan Walaupun Sekarang Masih Di Dalam Proses Salah Satunya Dengan Hano Plan Of Action Tadi Kemudian Pentingnya Untuk Meneguhkan Ekonomi Community Untuk Memulihkan Ekonomi Pasca COVID-19 Dan Hal yang Menarik Adalah Yang Bu Ina Sampaikan Bahwa Sudah Bukan Saatnya Lagi Kita Mempertanyakan Yang Paling Kedepannya Adalah Bagaimana ASEAN Dapat Merespon Tantangan Tantangan Yang Dihadapi Saat Ini Dan Indonesia Harus Menjadi Mimpin ASEAN Untuk Memujudkan Satu Visi Dan Satu Komunitas ASEAN Sekali lagi Terima kasih Banyak Ibu Ina Untuk Mamparannya Nanti Ada Banyak Pertanyaan Dari Teman-teman Di Sini Kembali Mengingatkan Teman-teman Apabila Ada Yang Menyampaikan Pertanyaan Dapat Disampaikan Di Kolom Chatbox Yang Telah Tersedia Setelah Kita Melihat Dari Perspektif Bagaimana Pemerintah Indonesia Terhadap ASEAN Community Saat Ini Kita Akan Bergeser Untuk Melihat Bagaimana Pandangan Dari Dunia Bisnis Atau Dunia Wira Swasta Di Indonesia Melihat Sejauh Apa Kita Sudah Berjalan Terkait Dengan Ekonomi Community Karena Sejatinya Kerjasama Ekonomi ASEAN Itu Harus Juga Didorong Oleh Dunia Dunia Usaha Kepada Pak Rosan Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Pak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Sejahtera Bapak Semua Salam Om Sostiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Pertama-tama Tentunya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yang Telah Mengundang Saya Untuk Sharing Pagi Hari Ini Pertama-tama Ijinkanlah Saya Sharing Beberapa Slide Dan Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Eksalensi Ibu Ina Ini Sangat Luar biasa Presentasinya Apa kabar Ibu Dan Juga Tentunya Nanti Pembicaraan Lain Bapak Dokter Fitra Dan Bapak Nop Rizal Bahar Juga Tentunya Akan Mempaharkan Hal-hal Yang Sangat Penting Buat Kita Semua Ijinkan Saya Mungkin Ada Sharing Beberapa Slide Saya Akan Bawakannya Secara Cepat Saja Tadi Saya Sampaikan Kalau Kita Lihat Memang Indonesia Saya Setuju Dengan Ibu Ina Bahwa Setulnya We Should Be The Leader Of ASEAN Kenapa In Term Of Population Dari Penduduk Kita Dari Sekarang Di Tahun 2020 Dan 255 Juta 270 Juta Sebenarnya Ada Di Indonesia Ekonomi ASEAN Indonesia Represent Around 38% Dari Ekonomi ASEAN 38% Dari Luas Tanah Daratan Di ASEAN Indonesia Juga Hampir 35% Jadi Memang Indonesia Mestinya Adalah Pemimpin Di Negara ASEAN Karena Memang In Term Of Ekonomi In Term Of Population In Term Of Size Memang Kita Adalah Yang Terbesar Tetapi Memang Ini Kalau kita Lihat Tapi In Term Of GDP Per Kapita Atau PDB Per Kapita Kita Biarpun Sebagian Negara Dengan Ekonomi Terbesar Relatif Masih Tertinggal Dibandingkan Dengan Negara Peers Kita Di ASEAN Saya Saya Tidak Bicara Singapura Mungkin Yang Sudah 65 Juta Apa 65 Ribu Indonesia Di 4 Ribu Dolar Di Tahun 2019 Ini Brunei Memang 29 Ribu Thailand 8 Ribu Dan Malaysia Di 11 Ribu Itu Sebenarnya Adalah Peers Kita Dan Sekarang Vietnam Sudah Mulai Meningkat Secara Cepat Jadi Apa Memang Ini Yang Harus Kita Harus Address Juga Ketepannya Agar Income Per Kapita Kita Kita Menjadi Negara Dengan Pendapatan Income Salah satu Yang paling tinggi Di ASEAN Saya Juga Mengasih Gambarkan Saja Memang 10 Negara Terbesar Mitra Dagang Indonesia Kalau Kita Lihat Memang China Jepang Dan US Itu Tiga Besar Tapi Berikutnya Seperti Singapur Malaysia Thailand Filipina Dan Vietnam Itu Adalah Among The Top Top Ten Our Trading Partner Jadi Memang Peran ASEAN Terhadap Indonesia Maupun Sebaliknya Ini memang Menjadi Sangat Besar Oleh Sebab Itu Walaupun Kalau Kita Lihat Lagi Setelah Trading Indonesia Kurang Lebih 20% Terhadap Total Trade Indonesia Terhadap Negara Negara Lain Jadi Peran Dari ASEAN Baik Di Dalam Maupun Keluarnya Itu Menjadi Sangat Sangat Penting Dan Sangat Besar Ini Pertumbuhan Berapa Negara ASEAN Saya Ambil Yang Peers Kita Kalau Dilihat Memang Relatif Kita Kontraksinya Itu Tidak Terlalu Besar Dibandingkan Negara ASEAN Terima Terima Ini Juga Kontribusi Export Import ASEAN Di Dunia Saya Menggambarkan Bahwa Peran Dari ASEAN Ini Makin Lama In Term Of Export Import Exportnya Memang Makin Meningkat Walaupun Meningkatannya Mungkin dalam Dua tahun terakhir ini Agak Stagnan Tetapi Kita Lihat Kedepannya Peran Dari ASEAN Ini Memang Should Be Increase Di In The Future Tapi Dari Negara Negara ASEAN Itu Kontribusi Setiap Negara ASEAN Ini Bisa Kita Lihat Tentunya Singapura Kontribusinya Terhadap Export Dunia Itu Memang Paling Besar Disusul Oleh Vietnam Kemudian Oleh Thailand Malaysia Dan Memang Kita Mungkin PR Tersendiri Bagaimana Kita Juga Meningkatkan Export Kita Sehingga Kontribusi Export Kita Terhadap ASEAN Dan Dunia Itu Menjadi Meningkat Kedepannya Ini Saya Mengasih Gambaran Secara Cepat Saja Kalau Tadi Export Import Obviously Karena Export Tinggi Import Tinggi Untuk Beberapa Negara Ini Saya Mengasih Gambaran Secara Cepat Tetap Sama Singapura Paling Tinggi Vietnam Thailand Malaysia Dan Juga Baru Indonesia Dan Filipin Sekarang Yang Kita Melihat Adalah Bagaimana Foreign Direct Investment Atau Investasi Langsung Ke Indonesia Dan Juga Ke Negara ASEAN Lainnya Karena Investasi Memainkan Peranan Yang Sangat Penting Untuk Pertumbuhan Indonesia Pertumbuhan Indonesia 32-33% Tergantung Dari Walaupun Pertumbuhan Terbesar Masih Dari Strong Domestic Consumption 55-56% Walaupun Angkanya Relatif Di antara Negara-negara ASEAN Kita Adalah Nomor Dua Terbesar Untuk Foreign Direct Investment Sesudah Singapura Tetapi Dalam Waktu Kedepannya Kita Juga Harus Berhati-hati Untuk Bisa Mempertahan Posisi Ini Karena Vietnam Very Agresif In Term Of Attracting Foreign Direct Investment To Vietnam Nah Oleh sebab Itu Karena Investasi Mempunyai Peranan Yang Sangat Signifikan Dalam Pertumbuhan Indonesia Jadi Bagaimana Kita Terus Meningkatkan Investasi Dan Menciptakan Lapan Pekerjaan Yang Memang Merupakan Tantangan Kita Kedepannya Saya mau Sharing Ini Ini Juga Adalah Berdasarkan Bank Dunia Mengenai East Of Business Peringkat Kita Memang Di Peringkat 73 Selama Dua Tahun Terakhir Memang Kita Sudah Stagnan Di Nomor 73 Saya Hanya Mungkin Membandingkan Tadi Disampaikan Oleh Pak Dekan Bahwa Kita Juga Harus Melihat Perbandingan Negara-negara ASEAN Lainnya Kalau Kita Lihat Malaysia Di Nomor 15 Thailand 27 Vietnam 69 Singapura Itu Jauh Di Atas Kita Di Nomor 2 Dan Filipina Nomor 124 Dan Kalau Kita Lihat Yang Merah-merah Ini adalah Hal-hal Yang Perlu Ditingkatkan Bagaimana Starting The Bistis Salah Satunya Di Indonesia Perlu Ada Kemudahan Dan Ini Sudah Di Address Dalam Omnibus Termasuk Juga Dalam Contraction Permit Registring Property Paying Tax Dan Enforcing The Contract Jadi Hal-hal Ini Memang Menjadi PR Kita Dan Di Dalam Omnibus Lociat Kerja Dan Perpajakan Terobosan Dan Ketinggalan Itu Sudah Dilakukan Agar Kita Menjadi Lebih Maju Dalam Term Of Kompetitiveness Nah Ini Juga Tingginya Kasus COVID Indonesia Emang Di Antara Negara ASEAN Kita Relatif Paling Tinggi Sekarang Ini Per 11 November 2020 Kita Tadinya Memang Filipin Cukup Tinggi Tetapi Sekarang Kita Mempunyai COVID-19 Yang Paling Tinggi Di Antara Negara ASEAN Dan Tentunya Ini Akan Berdampak Terhadap Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Kedepannya Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN Ini Memang Bertujuan Menghadirkan Pemerataan Ekonomi Seluruh Kawan ASEAN Dan Selat Empat Pilar Yang Diharapan Dengan Masyarakat ASEAN Yang Pertama Tadi Sudah Sampaikan Juga Adalah Penciptaan Pasar Tunggal Yang Kedua Adalah Menjadikan ASEAN Sebagai Kawasan Kawasan Berdaya Saing Ekonomi Tinggi Keempat Meratakan Pemberdayaan Ekonomi ASEAN Termasuk Penguatan Usaha Kecilan Menengah Dan Yang Keempat Adalah Mengintegrasikan Ekonomi Kawasan Dengan Ekonomi Global Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Peran Peran Serta ASEAN Dalam Percaturan Kebijakan Global Jadi Inilah Empat Pilar Dari Masyarakat Ekonomi ASEAN Yang Dijabarkan Melalui Menciptakan Pasar Tunggal ASEAN Menjadi Berdaya Saing Tinggi Pemberdayaan Ekonomi Kawasan ASEAN Termasuk MKM Dan Juga Integrasi Ekonomi Kawasan Dan Inilah Implementasi Dari Masyarakat Ekonomi ASEAN Bagaimana Terjadi Free Flow Barang Services Tenaga Kerja Skill Skill Labor Investasi Dan Kapital Nah Kalau Kita Lihat Mungkin Next Dan Inilah Karakteristik Dari Masyarakat Ekonomi ASEAN Mengenai Arus Bebas Jasa Ada Delapan Bidang Yang saya Mau Garis Bawahi Yang Memang Diperbolehkan Untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN Termasuk Dalam Pariwisata Profesional Jasa Arsitek Jasa Akutansi Koalisi Survei Jasa Perawatan Medis Praktisi Dan Dokter Gigi Ini adalah Delapan Bidang Yang Dalam Masyarakat ASEAN Sudah Dapat Dilaksanakan Di antara Negara-negara ASEAN Lainnya Ini tadi Yang saya Sampaikan Harus Bebas Tidak Kerja Atau Skill Labor Jadi Setiap Setiap Warga Negara ASEAN Bebas Masuk Sebetulnya Ke negara Lain Tanpa Adanya Hambatan Hanya Untuk Berlaku Tapi Untuk Teranggah Terampil Atau Skill Labor Ini Yang harus Digaris Bawahi Jadi Bukan Yang Unskill Labor Tapi Yang Skill Labor Yang Bisa Bebas Di antara Negara-negara ASEAN Lainnya Kemudian Blueprint Nya Meningkatkan Sama ASEAN University Network Untuk Meningkatkan Mobilitas Dosen Dan Juga Mahasiswa Dalam Kawasan Ini Saya Sampaikan Dan Juga Mengembangkan Kor Kompetensi Dan Kualifikasi Untuk Para Trainer Dan Memperkuat Riset Antara Negara-negara ASEAN Lainnya Mutual Recognition Agreement Ini Adalah Suatu Hal Mutlak Yang Dilakukan Untuk Mendukung Liberalisasi Sektor Jasa Yang Berasal Keadilan Atau Fairness Ini Tidak Serta Merta Dibuka Harus Tetap Berasalkan Kepada Keadilan Fairness Di Tiap-tiap Negara Dan Ini Implikasi Dari MRR Ini Tentunya Negara Tujuan Atau Negara Penerima Mengakui Kualifikasi Profesional Dan Muatan Latihan Yang Diperoleh Dari Negara Pengirim Atau Negara Asal Tenaga Kerja Terampil Dan Yang Kedua Negara Asal Diberikan Otoritas Untuk Mengesahkan Kualifikasi Dan Pelatihan Dan Cara Memberikan Diploma Atau Sertifikasi Sertifikat Ketiga Pengakuan Tidak Bersifat Otomatis Kemudian MRR Ini Tidak Mengurekut Keundangan Setiap Anggota ASEAN Untuk Membuat Peraturan Domestik Yang Memang Diperlukan Untuk Tetap Menjaga Industrinya Masing-masing Memang Setiap Aturan Akan Berbeda Mungkin Saya Tidak Membahas Ini Satu Persatu Dan Mungkin Saya Menyinggung Sedikit Mengenai Presentase Pekerja formal Dan informal Di Indonesia Karena Berdasarkan Agustus 2019 Dan Agustus 2020 Ini Terjadi Peningkatan Untuk Pekerja informal Di Indonesia Berarti Ini Mengindikasikan Memang Akibat COVID-19 Ini Tekanan Terhadap Tekanan Terhadap Perekonomian Kita Menjadi Sangat Besar Nah Ini Yang Harus Kita Waspadai Juga Karena Tantangan Ini Berhubungan Dengan SDM Yang Indonesia Mengenai Kompetensi Dan Daya Saing Kenapa Ini Saya Inangkat Karena Kalau kita Lihat Memang Tenaga Kerja Kita Ini Sebagian Besar Mungkin 40% Masih Pendidikan Sekolah Dasar Dan 18% Pendidikannya Adalah SMP Hanya 12-13% Dengan Pendidikan Universitas Atau Diploma Jadi Memang Daya saing Dari Pekerjaan Kita Juga Harus Kita Tingkatkan Karena Kita Juga Ingin Indonesia Sebagai Pasar Yang Besar Ini Tidak Hanya Menjadi Pasar Untuk ASEAN Ini Jadi Kita Harus Mempunyai SDM Yang Mempunyai Daya saing Yang Tinggi Dan Tapi Saya Mau Melihat MEA Ini Menurutkan Peluang Bagi Ekonomi Indonesia Kalau Kita Lihat Beberapa Faktor Yang Menjadi Peluang Bagi Indonesia Dalam Pasar Ekonomi ASEAN Yaitu Untuk Industri Domestik Bisa Mendapatkan Bahan Baku Dari Negara ASEAN Yang Lebih Murah Sehingga Ini Juga Diharapkan Meningkatkan Daya saing Atau Competitiveness Dari Barang Barang Kita Untuk Melakukan Ekspor Karena Sebagian Besar Memang Untuk Ekspor Kita 7% Bahan Bakunya Masih Import Jadi Diharapkan Ini Bisa Menambah Daya saing Kita Kemudian Mengembangan Kualitas SDM Melalui Transverse Knowledge Yang Jadi Lebih Mudah Kemudian Harapannya Dengan Undang-Undang Cita Kerja Ini Dapat Memperbaiki Posisi Daya saing Investasi Di Indonesia Karena Kita Melakukan Banyak Hal Dalam Meningkatkan Inclim Investasi Dalam Meningkatkan Ease of Doing Business Jangan Predictivitas Yang Berada Di Indonesia Tadi Juga Sempat Singgung Kita Pun Mempunyai Beberapa FTA Dengan Negara-negara ASEAN Dengan Negara-negara Lainnya Yang Terakhir adalah RCEP Dimana Ada 15 Negara ASEAN Plus 5 Yang Diharakan Dapat Memperluas Perdagangan ASEAN Dan Tentu Dalam Ini Indonesia Untuk Lebih Besar Lagi Dan Memberikan Asas Manfaat Juga Untuk Kita Secara Maksimal Dan Saya Maksimu Delapan Profisi Yang Sudah Memiliki MRS Seperti Yang Teruang Dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement Yaitu Profisi Profisnya Ini Adalah Insinyur SDM Perawat Arsitek Tenaga Survei Dokter Gigi Tenaga Medis Akuntan Dan Tenaga Pariwisata Inilah Yang Sudah Di Acknowledge Dalam MRS Sehingga Seharusnya Mobilitas Dari Delapan Bidang Ini Bisa Berjalan Di Seluruh Negara ASEAN Lainnya Peluang Masyarakat Orang ASEAN Bagi Industri Dan Perang Indonesia Ada Berapa Hal Ini Yang Saya Garis Bagi Sedikit Indonesia Membeli Kekuatan Untuk Penelitrasi Pasar Karena Banyak Produk Kita Sudah Lama Masuk Ke Negara Lain Kemudian Kita Juga Dibandingkan Negara ASEAN Walaupun Kita Berkompetisi Untuk Bidang Otomotif Dengan Thailand Tapi Kita Mempunyai Keunggulan Di Bidang Itu Itu Juga Kita Bisa Tingkat Lagi Untuk Masuk Pasar Pasar ASEAN Lainnya UMKM Kita Sipat Mungkin Harus Melakukan Adaptasi Untuk Produk Yang Bidai Saling Tinggi Tetapi Memang Standarisasi Gaji Dan Upah Di Indonesia Tergolong Kecil Dibandingkan Negara ASEAN Sehingga Relatif Kalau Saya Lihat Kita Aman Dari Sebuah Teraga Kerja Asing Meskipun Demikian Situasi Ini Juga Menjauhkan Teraga Profesional Dari Luar Enggak Masuk Indonesia Karena Relatif Income Masih Kurang Memadai Kemudian Indonesia Memulai Peluang Yang Besar Di Pari Fisata Walaupun Sekarang Pari Fisata Sedang Tertekan Tapi Kita Punya Peluang Sangat Besar Dan Sumber Daya Alam Yang Melimpah Tapi Kita Harus Berhati-hati Dan Penanganannya Harus Melalui Investasi Yang Sustainable Yang SDG Sehingga Memberikan Asas Manfaat Kepada Masyarakat Indonesia Secara Maksimal Ini Juga Tantangan Bagi Dundang Usaha Tantangan Di bidang Perdagangan Barang Dan Jasa Arus Perdagangan Bebas Akan Kompetisi Dan Tentunya Ini Juga Akan Mengakibatkan Banyaknya Produk Luar Yang Masuk Indonesia Dan Ini Bisa Kita Atas Dengan Non Tarif Measures Efek Besar Ditimbulkan Kemungkinan Adanya Deficit Teraja Perdagangan Dan Juga Para Pelaku Usaha Khususnya Produk Yang Memiliki Standar Nah Ini Standarisasi Menjadi Sangat Penting Juga Terutama Untuk MKM Agar Kita Bisa Memanfaatkan Ukuran Besar Pasar Domestik Dan Juga Pasar Pasar Di ASEAN Dan Investasi Ya Karena Kita Competing With Our neighboring Countries So We Have To Keep Reform Among Ourself Karena Negara-negara ASEAN Lainnya Juga Memang Mengundang Investasi Untuk Masuk Ke Negaranya Masing-masing Juga Tantangan Dunia Usaha Dalam Menghadapi MEA Ini Kalau Kita Lihat Dalam Empat Hal Dalam Produk Kebijakan Keregulasi Infrastruktur Dan Pelaku MKM Mungkin Saya tidak Gambarkan Secara Lebih Panjang Lagi Tapi Inilah Empat Hal Yang Memang Harus Kita Address Secara Baik Dan Benar Dan Beberapa Hal Sudah Di Address Baik Pemerintah Dan Usaha Melalui Kebijakan Regulasi Melalui Omnibus Law Pembangun Infrastruktur Yang Terus Berjalan Penguatan UMKM Yang Terus Dilakukan Dan Peningkatan Produk Yang Terus Berjalan Selama Ini Dan Yang Terakhir Adalah Empat Hal Yang Harus Diantisipasi Oleh MEA Ini Yaitu Implementasi MEA Dan Sampai Menjadikan Indonesia Hanya Sebagai Pemasuk Bahan Baku Mentah Saja Tapi Justru Added Value Harus Kita Tingkatkan Dan Produksi Bisa Kita Lakukan Di Indonesia Sehingga Tidak Menyebabkan Defisit Perdagangan Akan Menjadi Luas Kedepannya Nah Adanya Tenaga Kerja Asing Saya Tidak Terlalu Menghawatirkan Dan Yang Paling Penting Bagaimana Kita Mendorong Masuk Investasi Indonesia Baik Dari Dalam Dan Luar Negeri Dan Yang Terakhir Yang Perlu Kita Tingkat Bagaimana Karena Adanya Ini Kemungkinan Sengketa Bisnis Juga Akan Meningkat Dan Kita Harus Meningkatkan Peran Dari Bani Kita Karena Kalau Saya Lihat Sekarang Semua Sengketa Bisnis Kalau Ada Dalam Perjanjian Itu Larinya Selalu Ke Singapura Nah Ini Juga Yang Harus Kita Tingkatkan Peran Dari Badan Arbitras Indonesia Supaya Kalau Kegiatan Indonesia Mereka Mengalami Sengketa Bisnis Harus Menyesekannya Dalam Bani Atau Badan Arbitras Indonesia Mungkin Itu Saya Bisa Sampaikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Rosan Terima kasih banyak Untuk materi yang Disampaikan Saya kira Kita banyak sekali Belajar Dan mendapat Pengetahuan Dari Pengetahuan Yang disampaikan Pak Rosan Saya banyak sekali Catat Pernyataan-pennyataan Penting Poin-poin Penting Dari presentasi Pak Rosan Namun Beberapa Diantaranya Adalah Bahwa Sebenarnya Kita Sebenarnya Kita tidak Perlu khawatir Sebenarnya Competitiveness Dari ASEAN Economic Community Walaupun Tadi di awal Sudah dijelaskan Bahwa Skills Atau Indeks Competitiveness Indonesia Itu masih Di bawah Tapi sebenarnya Kita-kita dapat Melakukan Perbaikan-perbaikan Tentu dengan yang utama Pertama tadi Sudah disampaikan Bahwa Bagaimana kita Meningkatkan Kualitas pendidikan Dan peningkatan Kapasitas SDM Nasional kita Agar kita bisa Berkompetisi Di level regional Baupun Internasional Kemudian Banyak juga Peluang-peluang Yang sebenarnya Indonesia miliki Baik itu Melalui UMKM Pariwisata Kemudian juga Sumber daya alam Untuk kemudian Kita bisa Berkompetisi Atau berkompit Di tingkat regional Walaupun tadi Ada juga Beberapa Banyak tantangan-tantangan Yang dihadapi Seperti Perdagangan barang dan jasa Kemudian Untuk Kedepannya Dengan Semakin terintegrasinya ASEAN Economic Community Ini juga Yang tadi Pak Rosan Point out Adalah Bagaimana kita Menyiapkan Satu added value Bagi produk-produk kita Agar bisa bersaing Kemudian Kedua adalah Dengan meningkatnya Hubungan bisnis Maka bagaimana Penyelesaian sengketa Nasional domestik Melalui BANI Itu juga Lebih Dioptimalkan Terima kasih banyak Pak Rosan Untuk pemaparannya Selanjutnya Kita akan Bergeser ke Pembicaraan ketiga kita Yaitu Bapak Doktor Fitra Faisal Yang mungkin Akan melihat Bagaimana Perspektif Masyarakat Ekonomi ASEAN Dari perspektif Ilmu Ekonomi Silahkan Kepada Pak Fitra Waktu dan tempat Kami persilahkan Pak Oke Ya Baik Terima kasih Pak Moderator Pak Aristo Terima kasih juga Kepada Pak Dekang Pak Edmon Juga Para narusumber yang lain Pak Rosan Bu Ina Dan juga Pak Novrizal Terima kasih juga Yang mengundang Joko Stono Research Center Pak Ari Yang saya hormati Ya kali ini Mungkin saya punya waktu 15 menit ya Untuk menjelaskan Dan juga mengevaluasi Mengenai ASEAN Ekonomi Community Saya sudah membagi Dua buku saya disitu Yang pertama Trade Strategy in East Asia From Regionalization to Regionalism Itu diterbitkan 2016 Di Palau Krif Macmillan Kemudian Saya juga Bagikan juga Kepada para peserta Buku yang dipublish Tahun 2019 Waktu itu pengulasnya Dua salah satu ya Pak Ari Afri Aksah Globalization Productivity and Production Network In ASEAN Enhancing Regional Trade And Investment Itu Juga diterbitkan Pak Griff Macmillan Silahkan dilihat Nanti materi saya Kesebagian besar Sebenarnya adalah Summary Oke ini Saya share screen ya Sebentar Oke Ya Juru saya Globalization The Global Correction Network In ASEAN The Tale of ASEAN And juga Indonesia Nah Sehingga Tahun 2011 Kalau tidak salah Oh salah Bukan 2012 2012 Antara 2011 2012 Saya datang ke Chiang Mai Pada saat itu Menghadiri sebuah conference Disitu saya juga presentasi paper Dari sebelum saya presentasi Ada seorang pejabat Dari Kementerian Keuangan Thailand Kalau tidak salah Dia bilang begini ASEAN Itu kalau kita lihat Itu kalau kita lihat dari sisi Keterikakan ekonomi Itu sangat-sangat Slow Meskipun ASEAN Diimpikan oleh Teman-teman yang lain Karena ini adalah sifatnya Open Regionalism Terus kita juga punya ASEAN Itu kita ketinggalan Bayangkan saja Kita punya sekarang Intra Regional Trade Share ASEAN Pada tahun 2011 Saya ingat sekali Itu Surin Pitsuan The Late Surin Pitsuan Mantan Sekjen ASEAN Waktu itu saya hadir Di tempat kerja saya Di Asian Development Bank Institute di Tokyo Itu Kita ada virtual conference Dengan Surin Pitsuan Waktu itu Surin Pitsuan Sebagai Sekjen ASEAN Dia bilang gini Kita akan mencapai Intra Regional Trade Share Di tahun 2015 ASEAN 30% Waktu itu Kita banyak yang pesimis Karena ASEAN Jelas It's going nowhere Dan Kemudian Jelas Tahun 2015 Kita lihat juga 2015 2016 Ternyata memang itu Tidak kejadian Masih sekitar 23-25% Padahal Kalau kita lihat Uni Eropa Itu sudah sampai 70% Intra Regional Trade Share Oleh karenanya Pada saat itu Kami berkesimpulan Di forum yang sama Bahwa ASEAN Need the full factor Full factor ASEAN alone Is going nowhere Makanya Kita butuh ASEAN plus Scheme Yang bisa Kemudian Menjadikan kita Terleverage Terpool Oleh faktor-faktor Yang berada Di luar ASEAN Nah Waktu itu ada Skema ASEAN plus 3 China Jepan Korea Semenjak Saya sekolah Di Jepang Kami sudah Kemudian Di Cekoki Bahwa Ini kita akan punya Trilateral Trade Agreement Antara China Jepan Sama Korea Tapi gak kejadian-kejadian juga Ini sudah dari tahun 2002 Disampaikan Tetapi gak ada Pernah kejadian Trilateral FTI Nah kemudian Sebagaimana yang Saya juga sepakat Dengan Pak Mahendra Siregar Yang bisa menghubungkan Ketiga negara ini Ternyata adalah ASEAN Jadi ada Simbiosis Mutualisme Antara ASEAN Dengan juga Plus Catrice Dan kalau kita Lihat Dari sisi Intra-regional Trade Share Untuk ASEAN plus 3 Dan juga ASEAN plus 6 Kalau kita bicara konteks ARCEP Yang kemarin baru Ditangatangani By the way This is the largest Trade deals Di dunia pada saat ini Mungkin Gak ada lain Yang bisa Lebih dari ini Dan ini Beropan prestasi Yang Indonesia Tonggak bersejarah Karena ini adalah Inisiasinya adalah ASEAN Dan juga dilip oleh Indonesia Dari zaman Kauan 2011 Saya ingat Ada kemudian Berganti Menteri Perdagangan Dari Ada Pak Lutfi Pak Ramad Kobel Kemudian Ada Pak Enggar Sampai Di tangan-tangannya Di area Pak Gus Parmanto Ini adalah Sebuah tonggak bersejarah Buat kita semua Dan ini adalah Menjadi Pool Factor Yang dibutuhkan Untuk ASEAN Karena jelas ASEAN alone Is going nowhere We need the pool factor Ini yang menjadi Sebuah game changer Nah Kalau kita bicara Mengenai Global Russian Network Dan juga Global value chain Ini sebenarnya Sebuah kondisi Yang sangat dinamis Kalau misalnya Kita bicara Basis theoreticalnya Dulu kita punya Ford model Ford model ini Dimana Kemudian Bangunan Produksi Itu dibuat Di satu negara tertentu Kemudian berkembang Karena memang Ternyata Ini menjadi Obsolid Obsolid kenapa? Karena ongkos produksinya Meningkat Maka terjadi Harus ada Efisiensi Harus ada Production blocks Di luar Di luar negara yang bersangkutan Untuk mengajar Efisiensi Makanya kemudian Ada Akamatsu model Tahun 1960 The flying geese model Dimana Jepang menjadi Leading geese nya Jadi sebagaimana yang kita tahu Kalau angsa itu terbang Bersama-sama dalam satu pack Tapi ada yang first tier Ada yang second tier Nah China Korea Selatan Taiwan Hong Kong Dan juga negara-negara ASEAN Jadi second dan third tier Yang menopang Jaringan produksinya Jepang Nah ini merupakan bagian Dari Global Production Network Dan kalau kita bicara mengenai Strategi individual Kita juga bisa membandingkan Dua negara Yang bersaing Di ASEAN Malaysia dan Thailand Malaysia dengan Proton Saga nya Thailand dengan Industrial Hub nya Dan kita tahu sekarang Thailand menjadi Detroit of Asia Sementara Malaysia menjadi Proton Saga ya Begitu saja Jadi kita tahu Strategi yang lebih solid Kedepan adalah Mengejar efisiensi Meskipun Ini ada disrupsi Dari sisi efisiensi Di era COVID Jadi sebagaimana Stigler sampaikan Peran pemerintah Nanti akan sangat signifikan Dan juga akan ada Arus deglobalisasi Post COVID Kenapa? Karena Sekarang Orang tidak lagi Mengejar efisiensi Karena mereka tahu Kalau mengejar efisiensi Resiko yang terlalu besar Memang efisien Produksi di Cina Tetapi Resiko yang terlalu besar Ketika terjadi Disrupsi seperti ini Maka harus ada Pelebaran Portofolio Ada Trade Resilency Nah ini mengarahnya Pada dua hal Deglobalisasi Atau Pelebaran Portofolio Relokasi Untungnya kita sekarang Lebih mengarah ke relokasi Apalagi dengan Arsep kemarin Terjadi Di tanah Pangan Di Apa namanya Priority-priority yang Very unprecedented Ketika kita Bicara Arsep Ini merupakan Semacam Apa ya Panasir Bagi Deglobalisasi Yang akan kita hadapi Ke depan Ini membalikkan keadaan Sebelumnya Arus deglobalisasi Itu sangat Tinggi dan signifikan Dengan adanya Arsep Ini Menjadi semacam Penyemangat baru Terhadap Multilateralisme Dan juga Regionalisme Nah ini Saya Sampaikan juga Beberapa hal Di buku saya Nah Oleh karena Sekarang orang-orang Sudah berpikir Kalau Kalau kita Tidak Bersambungan Domino Efek Domino Efek In Trade Regionalisme Maka kita akan Ketinggalan Ada Trade Diversion Akan ada Investment Biden Pastinya Berpikirannya Akan sangat Terangka Regionalis Berbeda dengan Trump Yang sangat Bilateral Biden Akan sangat Regionalis Dan sepertinya Akan membangkitkan TPP Either way Indonesia Bisa menangkap Peluang dari situ Kenapa? Karena Indonesia ditarik-tarik Di sisi Barat Dan di sisi Timur Dan dalam Ragam simulasi Yang kami Jalankan Indonesia Akan bisa menangkap Peluang dari situ TPP Kalau kita bisa bicara TPP TPP Track RCEP Adalah Asian Track Nanti kita akan Ketemu di FTAAP Dan di situ Indonesia juga Bisa menangkap Peluang Mungkin akan Banyak ketakutan-ketakutan Nanti kita kalah Bersaing Indonesia saja Di antara negara-negara Asianis Seperti yang Saya sampaikan Di Buku saya Itu sudah Ketinggalan Sudah ketinggalan Dari Vietnam Sudah ketinggalan Dari Filipina Bahkan Dalam Chapter 1 Buku saya Globalization Globalization Network In ASEAN Dari sisi Globalization Network Tetapi Dalam simulasi Yang lain Disrupsi COVID-19 ini Semacam Blessing in disguise Justru kita bisa Menangkap Peluang-peluang Relokasi ini Lebih signifikan Di era COVID-19 Dan ini RCEP adalah Salah satu Peluang kita Untuk menunggangi Peluang-peluang Tersebut Jadi Saya rasa Ini kita Mencapai Punya Peluang yang Sangat besar Yang kedua Yang juga menarik Adalah Menurut Tahun 2004 Artikel Terus tahun 2004 Trade Complementary Index Kalau kita bicara Tingkat Komplementer Antara ASEAN Dengan juga Negara-negara yang Sudah di Establish Seperti China Tepang Korea Terutama China Yang memang Kita sangat takutkan Karena ada banjir impor Dari peluang-peluang China Tapi Produk-produk Indonesia Dan China ASEAN Dan China Itu semakin lama Semakin komplementer Sehingga Kita sangat bisa Menggunakan RCEP ini Tidak hanya ASEAN Tapi RCEP Dan bahkan Beyond RCEP Karena RCEP ini Adalah seperti Spons Open Tidak seperti EU yang Sangat eksklusif Saya biasa Menyebutnya Di antara Masih Suraya Ini 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 Katolik Marriage Kalau Di EU Itu seperti Katolik Marriage Sulit Cerainya Dan sulit Menangkap Yang baru Peluang-peluang Baru Kalau ASEAN Kita punya Di ASEAN Way Kita punya Inklusivity Kita sangat Open Soft And open Regionalism Itulah kenapa Kita bisa punya RCEP Itulah kenapa Kita gak masalah Dengan DPP Itulah kenapa Kita juga bisa Melakukan perjalanan-perjalanan Sifat Bilateral Itu adalah Salah satu Karakter Dari ASEAN ASEAN Yang Yang diimpikan Oleh negara-negara lain Dan juga Ikatan-ikatan Kewilaihan Yang lain Jadi ini adalah Platform kolaborasi Bukan Hanya kompetisi Tapi kolaborasi Karena disini kita bisa Membangun jaringan Lantai produksi Yang juga Signifikan Pentunya Selalu ada Tantangan Daya saing Selalu menjadi Masalah Sebagaimana Kita tahu Productivity Level kita Tingkat Pertumbuhan Dari sisi Tenaga kerja Productivity Itu salah satu Yang terendari ASEAN Ya Itu adalah Initial Condition Tapi sebenarnya Kalau kita lihat Pemerintah Dengan pertama Invest di Infrastructure Yang kedua Ada Invest di Omnibus Law Meskipun Saya tahu Mendapat tentangan Juga dari teman-teman Di FAUI Itu kita harus mencari Ruang teman Di situ Itu adalah Sebenarnya usaha Untuk meningkatkan DSA Tetapi Push factor Atau domestic policy Saja Itu tidak cukup Kita harus Menikuti The big league Itulah sebabnya Kalau misalnya Dalam ragam simulasi Sebelumnya Kalau join Or not joining Jadi pilihannya Antara join Atau tidak Tidak join Entah itu dengan ASEAN ATA Atau dengan RCEP Dan seterusnya Itu pilihan Untuk Ini Saya masih Kedengar Saya dimuted Oleh Host Maaf Maaf Kalau saya terlalu Terlalu berisik Jadi Apa namanya Jadi The cost of Not joining Itu sebenarnya Jauh lebih besar Jadi negatif Untuk pertumbuhan ekonomi kita Kenapa? Karena ada potensi Trade diversion Ada potensi Investment diversion So Not joining Is not even an option Jadi kita harus Masuk dan Menutilize Apa yang bisa kita Utilize Dari saya Ya jelas Kita harus perkuat Di sisi yang lain Saya juga pengamat bola Beberapa kali diundang Ke Starsium TV Untuk berbicara Sepak bola Waktu itu Saya komentar tentang Pertandingan Brazil Sama Peru Kalau tidak salah Di Piala Dunia 2018 Analoginya sama Begini If you join The big league Maka kualitas Semua akan meningkat Jadi kalau misalnya Kita cuma Pemain-pemain kita Di Liga Indonesia Itu cuma Main di situ-situ aja Ya tidak Karena ada Peningkatan kualitas Kalau misalnya Kita titipin Ini Siapa Jack Brown Atau Bagas Coffee Itu ke EPL Ke Spurs Tottenham Spurs Atau siapa Manchester United Yang sekarang Jadi papan bawah Di Manchester United Tadi ya Gak usah yang tinggi-tinggi Manchester United Yang lagi mediocre Jadi persayangannya Gak terlalu putat Itu kualitas Kita bisa naik Secara signifikan Daripada kita Join Only mediocre league Itu juga yang disampaikan Teman-teman ASEAN Ketika saya berbicara Kamu kenapa sih Gabung DPP Begini Kalau misalnya Kita join DPP Ini adalah Faktor yang kita butuhkan Untuk meningkatkan Kapasitas Kepasitas Kepasitas kita Itu yang saya Sampaikan juga Kemarin ketika Diundang Dalam stasiun TV Malaysia Berbicara mengenai APEC Ini kita bicara Mengenai Kita sebenarnya Menunggu The Big League Itu yang harus kita lakukan Untuk meningkatkan Kualitas kita juga Kita tidak butuh Banyak yang bilang Ini ada ancaman-ancaman Ancaman selalu ada Justru kita butuh ancaman Kita tidak butuh kenyamanan Kita butuh ancaman Untuk bisa bertindak Secara lebih progresif Nah untungnya Sebagai penuntut Dunia memihak kepada kita Kalau kita bicara mengenai World Trade Barometer Yang kemarin baru dikeluarkan Itu sudah menginjak Angka 100,2 Ini lompatan yang signifikan Dari bulan Agustus Yang 84,5 Artinya apa? Ini recovery rate-nya Bahkan lebih cepat Daripada yang expected Ini inline dengan Apa yang pernah saya baca Di tanggal 3 November Publish artikel Yang dikeluarkan Dari Boston Consulting Group Yang dibilang gini Ini kita Lebih cepat pulih Dari sebelumnya Unemployment rate Amerika Itu lebih baik Terus beberapa negara Sudah justru tumbuh Kenapa? Kalau kita lihat Bandingkan dengan kondisi Krisis tahun 2008 Itu adalah karena Overheating Terus kemudian Bam! Hancur kenapa? Karena memang udah overheating Memang harus turun Siklusnya begitu Tetapi ini COVID ini Ini kita belum overheating Tapi sudah dihibernasi oleh COVID Oleh karenanya Technical rebound-nya Kan sangat signifikan Itu yang kita sebut sebagai Baseline effect Makanya IMF Justru memprediksikan kita Meskipun sekarang Minus 1,5% Tahun 2020 Tahun 2021 Itu bisa sampai 6% Bahkan jauh di atas Target pemerintah Yang 4,5% Sampai 5% Artinya ini sangat signifikan Untuk dari sisi trade Global demand Dan seterusnya Memihak kepada kita Dan juga Kalau kita bicara Pandemic Dan post-pandemic Menurut simulasi Yang kami lakukan 2021 dan 2022 Dan momentum kita Untuk menangkap Peluang-peluang Pertumbuhan Dan perdagangan internasional Karena dari Relocation factor Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat Ini yang dilakukan oleh Eropa Ini yang dilakukan oleh Jepang Bahkan Prime Minister Abe Ex-Prime Minister Abe Dia bilang begini Dengan world class stimulus package Yang kita miliki Kita ingin pindahin Basis industri dari China Pindah ke tempat lain Dibayarin Nah itu kita juga bisa Menangkap peluang Karena selama ini Jepang dengan kita Ini sangat dekat Secara tradisional Sangat dekat Memang China dengan Jepang Jepang juga dekat Tapi tentunya Kita gak usah pilih-pilih Ini yang saya kritik Di awal Ketika Pak Jokowi Tahun 2015 Dia bilang Nyahlah IMF Nyahlah World Bank Bukan begitu caranya Kita seharusnya Mengajak semuanya Bertemu Berkumpul Dengan kita sebagai Platform pertemuan itu Indonesia Karena kita gak memihak Di sini Karena itulah strategi kita Dari dulu Non-block Dan itu adalah yang Menjadi daya tawar Terbesar kita juga Dan Ingat Pak Jokowi bilang Tahun 2019 Bahwa kita ingin Mencapai target Indonesia emas Escaping from Middle-income trap Tahun 2045 Sebenarnya secara teknis Kita cuma punya waktu Sampai 2030 Karena itu adalah The end of Demographic bonus Nah untuk mencapai itu Kita butuh tumbuh 6-6,5% Itu ada di buku saya juga Nah untuk mencapai itu juga Maka perlu ada dorongan Ekspor Investasi Dan seterusnya Nah kalau kita bicara Regional Trade Agreement Ini tidak hanya trade Kita bicara mengenai Investment juga Kalau kita bicara Wah banyak sekali perbedaan Bagaimana yang saya sampaikan tadi Tingkat competitiveness level Kita berbeda-beda Bagaimana kita bisa bersaing Tadi saya sudah sampaikan salah satu hal Yang kemudian bisa membangkitkan Optimisme kita juga Tapi yang lain Dalam kerangka teoritikal Justru trade bisa terjadi Karena perbedaan Extra all in model Extra all in theory Suggest Kalau kita berbeda Maka kita bisa berkolaborasi Meskipun nanti pada Eventually Kita akan ada konfergensi di situ Tetapi justru Yang bangunan paling awal Dari integrasi Di bidang perdagangan internasional Justru perbedaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Vita terima kasih banyak Ini pemaparannya sangat-sangat menarik Saya yang menyimak Dan saya juga mencatat banyak hal Dari pemaparannya Yang Pak Vita sampaikan Dan saya kira Sangat penting Dan sangat menarik Untuk kita diskusikan Pertama tadi Bahwa memang Intratrade regional ASEAN Itu masih jauh dibawah ekspektasi Dan masih perlu Untuk ditingkatkan kembali Tapi kemudian bagaimana mencapai itu Tadi Pak Vita sampaikan bahwa Strateginya adalah ASEAN butuh Full Factor Maka dari itu Kerjasama ASEAN dengan Negara-negara luar ASEAN Seperti ASEAN plus 3 Itu semakin relevan Dan semakin signifikan Kemudian juga Membutuhkan strategi ASEAN membutuhkan strategi Kedepannya yang lebih Efisiensi Kemudian juga ASEAN harus mawaspadai Harus deglobalisasi Post-COVID Serta juga relokasi Dan kemudian Yang penting juga Saya catat untuk ke depannya Adalah bagaimana Indonesia Harus jeli Dan harus bisa melihat Menangkap peluang-peluang Kerjasama ekonomi Internasional Bahwa kalau tadi Pak Vita sampaikan bahwa The cost of not joining Is not an option Jadi sebenarnya Pilihannya adalah Bukan bagi apakah kita join Atau tidak Tapi bagaimana setelah kita Join Kemudian kita Kita menyesuaikan diri Beradaptasi Dan juga meningkatkan Kapasitas Dalam negeri Agar kita dapat bersaing Di level global Dan internasional Yang terakhir adalah Bagaimana Indonesia Tahun 2021-2022 Bisa menangkap-menangkap Peluang-peluang Yang kemudian akan timbul Setelah Usahanya Kita harapkan COVID-19 Terima kasih banyak Pak Vita Atas Pemaparan yang sangat mencerahkan Kita akan beralih Kepada pembicara terakhir kita Last but not least Bapak Nofrizal Bahar Yang akan membahas Mengenai Bagaimana konteks Komunitas Dari ASEAN Dan juga Bagaimana komunitas Di Uni Eropa Kepada Bapak Nofrizal Bahar Waktu dan tempat Kami persilahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-bapak Ibu-ibu semua Saya sebagai Ketua ASEAN Legal Studies Center Dari Jokor Sutono Research Center Pak Kutas Hukum Ui Ingin mengucapkan Pertama-tama Terlebih dahulu Terima kasih Kepada Bapak-bapak Pembicara Ibu pembicara Ibu Ina Pak Rosan Dan Pak Fitra Serta Teman-teman semua Para peserta Webinar hari ini Terima kasih Atas partisipasinya Baiklah Saya tidak Banyak-banyak mungkin Karena Saya hanya Sebetulnya ingin Mengkritik sedikit Bukan kritik Barangkali Saya ingin-ingin Membandingkan Lalu Timbul kritik Terhadap Penggunaan istilah Community Yang Sebetulnya Sudah lama Digunakan Di Eropa Memang kita Tidak harus sama Tidak harus mengikuti Apa yang Dilakukan oleh Eropa Begitu Tapi Cuma secara Keilmuan Istilah Community ini Sudah Lama Sebetulnya Digunakan Di Uni Eropa Yang sudah menjadi Ilmu sendiri Jadi mereka Menciptakan Community Lalu Diikuti Dengan Adanya Suatu Sistem Yang baru Yang disebut Sebagai Community Law Atau yang Kita sebut juga Sistem Supranasional Yang merupakan Lawan dari Intergovernmental Cooperation Begitu Saya akan coba Mungkin Share Screen Sedikit Ini Sisi Legal Pengetahuan Legal Sebetulnya Apa yang Saya pelajari Dari Uni Eropa Ini sekedar Perbandingan Saja Nah Apakah ASEAN Ini Kedepan Mau memakai Sistem ini Atau Mau bagaimana Begitu Kira-kira Kenapa Dibandingkan Dengan Uni Eropa Karena Kita tahu Bahwa Uni Eropa Sampai Saat ini Untuk Regional Organization Ini Dianggap Yang Paling Sukses Berhasilan Tingkat Governance Di dalamnya Secara Internal Nah Untuk Membandingkan Kita harus Melihat Persamaan Dan Perbedaan Dari ASEAN Yang sekarang Kita sudah Kenal ASEAN Community Dengan European Union Atau dulu Sebelum Dissebut Sebagai European Union Kita mengenal European Community Nah Ini Saya perlu Full screen Oke Persamaannya Kita ada Beberapa Persamaan Ada 6 Persamaan Besar Yang saya Lihat Antara ASEAN Dengan European Community Yang sekarang Bindah Nama European Union Sama-sama Merupakan Regional Organizations Dengan Legal Personality Sama-sama Didirikan Dalam Rangka Menciptakan Perdamaian Perdamaian Yang pada Akhirnya Tentu Akan Dapat Mendorong Kearah Pembangunan Perekonomian Dan Kesejahteraan Sama-sama Menghormati Human Rights Di Eropa Bahkan Sudah ada Union Charter Of Fundamental Rights Dan Sebelumnya Sudah ada European Convention On Human Rights Di ASEAN Kita punya Penghormatan Terhadap Human Rights Di dalam ASEAN Charter Bahkan Di Uni Eropa Sudah ada Pengadilan Yang menangani Persoalan Human Rights Sedikit Banyak Di dalam Persoalan Perekonomian Juga Sudah ada Pengadilan Sendiri Kemudian Juga Di ASEAN Kita lihat Ada ASEAN Intergovernmental Commission On Human Rights Kemudian Commission On Human Rights And Of Women And Children Intinya Ini sama-sama Menghormati Human Rights Kemudian Sama-sama Menciptakan Membangun Perjanjian-perjanjian Perdagangan Bebas Bebas Dan Membangun Kerjasama Ekonomi Dengan Negara Yang Lain Dan Juga Sama-sama Melakukan Dialog Ekonomi Dan Politik Dengan Mitra Dari Luar Organisasinya Sendiri Nah Kemudian Persamaan Yang Paling Up to date Tentunya Adalah Persamaan Di bidang Mengintegrasikan Ekonomi Di antara Negara Anggotanya Kedalam Suatu Platform Single Production And Market Produksi Dan Pasar Yang satu Di Uni Eropa Sudah Lama Kita kenal Adanya Prinsip Free Movement Good Services Capitals And Persons Sementara Di ASEAN Yang tiga Sama Tapi Yang satunya Ini Soal Persons Itu Sementara Ini Masih Hanya Kepada Skill Labor Saja Dan Belum Ada Konsep ASEAN Citizens Sementara Di Uni Eropa Sudah Ada Konsep EU Citizens Nah Dari Persamaan Itu Kita Belum Melihat Apa Perbedaan Maksudnya Kenapa ASEAN Menggunakan Istilah Community Kemudian Eropa Menggunakan Istilah Community Itu Belum Terlihat Di situ Perbedaannya Kita Akan Melihat Perbedaannya Tentu Di Perbedaannya Kenapa ASEAN Itu Menggunakan Istilah Community Padahal Istilah Community Yang Sudah Menjadi Suatu Ilmu Sendiri Di Eropa Adalah Dia Mengandung European Community Itu Mengandung Community Law Itu Mengandung Supranasional Supranasional Sementara Di ASEAN Community Itu Setelah Bernama Community Itu Tidak Ada Perbedaan Dengan Sistem Hukum Sebelum Dia Diberi Nama Community Masih Saja Sampai Sekarang Cara Governance Pengambilan Keputusan Tetap Intergovernmental Operation Jadi Supranasional Itu Maksudnya Ada Kedaulatan Yang Diserahkan Dari Negara Anggota Kepada Tingkat Supranasional Sementara Di Sistem Intergovernmental Yang Sampai Sekarang Masih Di Pada ASEAN Community Itu Tidak Ada Penyerahan Kedaulatan Kepada Tingkat Supranasional Dan Yang Kedua Perbedaannya Lagi Di European Community Itu Ada Treatise Yang Berlaku Sebagai Primary Legislation Atau Kalau Di Negara Kira-kira Berlaku Sebagai Konstitusi Berlaku Bagi Negara Anggota Dan Mengikat Rakyat Dari Negara Negara Anggota Itu Yang Sekarang Sudah Dikenal Sebagai EU Citizens Study Keberlakuannya Treaty Ini Memang Tentu Harus Diratifikasi Dulu Untuk Treaty Dan Ratifikasinya Ini Harus Secara Unanimity Satu Negara Menolak Maka Treaty Tidak Bisa Berlaku ASEAN Community Tidak Ada Yang Disebut Primary Legislation Treaty Semua Perjanjian Itu Produk Hukum Yang Akan Mengikat Negara Anggota Itu Bentuknya Treaty Tapi Tidak Berlaku Sebagai Konstitusi Bagi Negara Anggotanya Bahkan Ini Kalau Di Indonesia Kita Lihat Ratifikasi Dari Perjanjian Internasional Itu Jatuhnya Undang Undang Di Bawah Konstitusi Setelah Dibentuk Treaty Itu Kemudian Setelah Diratifikasi Oleh Negara Anggota Negara Anggota Yang Memberikan Kedawatan Tepada Treaty Itu Di Dalam Treaty Itu Diatur Lembaga Lembaga Yang Diberikan Kewenangan Juga Untuk Membuat Peraturan Peraturan Ada Yang Namanya Secondary Legislation Yang Yang Ini Yang Mana Hukum Hukum Yang Dibuat Oleh Lembaga Lembaga Di Tingkat Community Ini Atau Di Tingkat Union Sekarang Apabila Mereka Membuat Produk Hukum Mereka Tidak Lagi Memerlukan Ratifikasi Dari Negara Anggota Nah Di ASEAN Community Tidak Ada Yang Namanya Lembaga Lembaga Di Tingkat Community ASEAN Ini Yang Diberikan Power Untuk Membuat Secondary Legislation Semua Pokoknya Triti Harus Mendapatkan Ratifikasi Dulu Dari Negara Anggota Sebelum Diberlakukan Di Negara Anggota Nah Secondary Legislation Ini Mengikat Negara Anggota Dan Seluruh Rakyat Dan Negara Anggota Kemudian Yang Saya Maksud Tadi Lembaga Lembaga Uni Eropa Sudah Midip Seperti Negara Di Uni Eropa Lembaga Membuat Prime Legislation Eropian Council Kumpulan Kepala Pemerintahan Kepala Negara Yang Membuat Triti Kemudian Ada Tiga Lembaga Yang Terlibat Dalam Pembuatan Secondary Legislation Ada European Commission Selain Dia Terlibat Dalam Pembuatan Secondary Legislation Tapi Dia Sesungguhnya Adalah Merupakan Pemerintah Eksekutif Power Cabang Kalau kita Belajar Di Trias Politica Cabang Eksekutif Itu Dipegang Oleh European Commission Kemudian Ada Legislative Power Juga European Parlement Yang Anggotanya Dipilih Langsung Oleh Rakyat Dari Semua Negara Anggota Dapat Pemilihan Umum Langsung Khusus Untuk Memilih Anggota Parlement Uni Eropa Ada Lagi Yang Namanya Council European Union Atau Council of Ministers Ini Juga Merupakan Cabang Dari Kekuasaan Legislatif Yang Mana Council European Union Merupakan Wakil Dari Pemerintah Jadi Semacam Teritorial Representation Juga Kalau European Parlement Itu Adalah Political Representation Kemudian Juga Ada Lembaga Lembaga Lain Seperti Lembaga Pengadilannya Ada Cabang Keposan Judisial Artinya Dalam Rangkaban Agro Of Lo Ada European Central Bank Yang Mengelola Mata Uang Euro Kemudian Ada Semacam BPK Dan Lembaga Lembaga Lain Nah Ini Sistem Sistem Community Itu Seperti Itu Kalau Di Sana Sementara Di Kita Tidak Ada Lembaga Lembaga Yang Diberikan Kewenangan Untuk Membuat Aturan Lebih Lanjut Yang Ketika Dibuat Sudah Tidak Memerlukan Lagi Ratifikasi Dari Negara Anggota Ini Kok Gak Jalan Gak Disana Oke Satu Lagi Perbedaannya Adalah Dalam Proses Pengambilan Keputusan Di Dalam Lembaga Lembaga Di Tingkat Community Atau Di Tingkat Uni Eropa Itu Bisa Mengambil Keputusan Dengan Cara Voting Sementara Kalau Di ASEAN Itu Kita Masih Memakai Sistem Konsensus Nah Selanjutnya Kenapa Saya Menyinggul Soal Penggunaan Istilah Community Ini Berbeda Antara Uni Eropa Dengan ASEAN Pernah Pertama Kali Di Waktu APEC Pernah Ada yang Mengusulkan Bahwa Sebaiknya APEC Itu Dirubah Istilah Menjadi Asia Pacific Economic Community Nah Ini Ditolak Pada Waktu Itu Karena APEC Tidak Mau Dianggap Mengikuti Cara-cara Yang Pemodel Yang Diserapkan Di European Community Dengan Sistem Supranasional Makanya APEC Menolak Penggunaan Istilah Community Nah Itu Pertama Kemudian Tadi Sudah Dijelaskan Juga Oleh Pak Fitra Bahwa Regionalism Di ASEAN Ini Kenapa ASEAN Tidak Mau Menggunakan Sistem Community Seperti Yang Dianut Oleh Uni Eropa Itu Karena Sampai Saat Sekarang Pun Transaksi Ekonomi Intra Dari ASEAN Masih Terlalu Kecil Tidak Seperti Dorongan Yang Ada Di Intranya Uni Eropa Jadi Belum Terlalu Butuh Barangkali Sekarang Ini Untuk Menciptakan Sistem Supranasionalism Di Dalam Tubuh ASEAN Community Kemudian Dengan Demikian Tidak Ada ASEAN Tidak Menerapkan Sistem Community Seperti Sebagaimana Yang Diterapkan Di Uni Eropa Yang Sejak Awal Pun Kalau Kita Lihat Community Yang Ada Di Uni Eropa Terbentuk Dari Supranasionalism Awalnya Dari European Coal And Steel Community Yaitu Suatu Community Yang Mengontrol Produksi Dan Perdagangan Batu Barat Dan Baja Sebagai Bahan-Bahan Utama Pembuat Senjata Dimana Community Ini Dibentuk Atas Dasar Kesepakatan Jerman Dan Perancis Untuk Berdamai Setelah Peran Dunia Kedua Yang Kemudian Juga Diikuti Oleh Empat Negara Lain Yaitu Itali Dan Belanda Belanda Belgia Netherlands Dan Luxembourg Jadi Ada 6 Negara Yang Pertama Kali Memendirikan Community Nah Maksudnya Community Itu Dibuat Mereka Menyerahkan Kedaulatan Dalam Hal Persoalan Produksi Dan Perdagangan Batu Barat Dan Baja Ini Kepada Suatu Lembaga Yang Lebih Tinggi Daripada Negara Mereka Pengelolanya Di dalam Community Disebut Sebagai High Authority Yang Kemudian Setelah High Authority Ini Bergabung Antara High Authority Dari Ada yang Namanya Community Atom Energi Atom Kemudian Ada Economic Community Nah Ketika Ini Disatukan High Authority Kemudian Sekarang Menjadi European Commission Jadi Ada Suatu Lembaga Yang Memang Mengurus Di Tingkat Supranasional Itu Sistem Community Itu Jadi Dibuat Treaty Itu Memang Harus Diratifikasi Oleh Negara Negara Anggota Secara Unanimity Kemudian Treaty Tersebut Di Dalamnya Mengatur Tentang Adanya Lembaga Lembaga Di Tingkat Community Atau Di Tingkat Indian Sekarang Yang Diberikan Kewenangan Untuk Membuat Aturan Aturan Dimana Lagi Memerlukan Ratifikasi Di Tingkat Negara Anggota Walaupun Dalam Prosesnya Secara detail Nanti Tetap Ada Yang Namanya Prinsip Subsidiaritas Yang Tetap Tidak Meninggalkan Nilai-nilai Demokratisasi Begitu Kira-kira Urayan Saya Tentang Istilah Community Karena Dulu Pun Ketika Mereka Menggunakan Istilah Community Itu Ada Tiga Pilar Sebelum Sekarang Pilar-pilar Sudah Dihapuskan Di Uni Eropa Pada Waktu Sebelum Treaty Of Lisbon Mereka Masih Mengaruh Tiga Pilar Seperti Ini Ada European Community Ada Foreign Foreign And Security Polisi Mereka Menyebutnya Pilar 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 Community Cuma Yang Di Sebelah Kiri Saja Yang Dua Lagi Walaupun Disebut Pilar Juga Tapi Itu Bukan Community Mereka Menyebutnya Mereka Ini Adalah Merupakan Tetap Intergovernmental Cooperation Dua Pilar Yang Lagi Dikelola Secara Intergovernmental Cooperation Ya Sama Seperti ASEAN Sekarang Ini Jadi Inilah 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 Yang Agak Mengganggu Saya Secara Teori Hukum Yang Memang Sudah Berkembang Di Uni Eropa Dengan Apa Yang Kita Praktikan Sekarang Di ASEAN Community Membuat ASEAN Ditambah Namanya Dengan Community Tapi Ternyata Tidak Ada Perubahan Apa-apa Dalam Legal Order Dan Satu Lagi Mungkin Saya Secara Iseng Kenapa Namanya ASEAN Community Sedangkan ASEAN Bukan Nama ASEAN Itu Singkatan Asosiation Of Southeast Asian Nation Kalau Eropa Berubah Dari European Community Menjadi European Union Karena Europe Itu Memang Nama Ini Ada Ibu Ina Sudah Menjelaskan Beberapa Definisi Ada Asosiation Kemudian Kita Pakai Community Di Belakang Jadi Ini Saya Terkritik Kenapa Kita Memakai Dua Kata Untuk IP Yang Sebetulnya Tidak Terlalu Berbeda Dalam Implementasinya Demikian Mas Tio Sedikit Ulasan Hukum Dari Saya Terima Kasih Banyak Pak Nuf Rizal Atas Mapa Rene Yang Saya Kira Sangat Menarik Yang Melihat Bagaimana Kita Membandingkan Atau Melihat Apakah Ada Persamaan Perbedaan Di Antara Community Dalam Konteks ASEAN Community Dengan Community Dalam Konteks European Community Baik Itu Dari Segi Institusional Kelembagaan Kemudian Juga Bagaimana Pengadopsian Peraturan-peraturan Yang Ada Di Kedua Komunitas Tersebut Terima Kasih Banyak Pak Nuf Rizal Untuk Mahaparan Yang Sangat Menarik Selanjutnya Sudah Ada Banyak Pertanyaan Di kolom Chat Yang Mungkin Saya Baca Satu Per Satu Untuk Dijawab Dari Oleh Para Panelist Dan Narasumber Mungkin Saya Baca Pertanyaannya Satu Satu Kemudian Nanti Narasumber Yang Kiranya Ingin Berkenan Untuk Memberikan Jawaban Atau Tanggapan Atas Pertanyaannya Dipersilahkan Pertanyaan Pertanyaan Pertama Ini Saya Rangkum Ada Beberapa Pertanyaan Lebih Dari Sekitar Tiga Pertanyaan Yang Bertanya Bahwa Apakah Undang Cipta Kerja Yang Baru Bisakan Berdampak Terhadap Hubungan Regional Atau Bilateral Dengan Negara Negara ASEAN Misalnya Di bidang Ekspor Import Text Treaty Dan Lain Terima Kasih Apakah Apakah Uci Pertanyaan Ini Dapat Membantu Proses Kerjasama Ekonomi Di Regional Atau Kemudian Malah Menjadi Hambatan Atau Tantangan Tersendiri Mungkin Kita Mulai Dulu Dari Ibu Ina Mungkin Untuk Menjawab Pertanyaan Pertama Mungkin Jawaban Saya Normatif Karena Dari Kemlu Tidak Terlibat Dalam Pembahasan Undang Undang Cipker Tapi Mungkin Saya Melihatnya Seperti Ini Maksud Dari Undang Undang Ini Tentunya Adalah Untuk Mempermudah Penyelenggaraan Kegiatan Bisnis Perdagangan Investasi Dan Sebagainya Yang Memang Harus Segera Dikebut Adalah Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Pada Level Kementerian Karena Justru Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Inilah Yang Akan Menjadi Pedoman Bagi Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Bisnis Tersebut Saat Ini Belum Ada Tanggapan Yang Luar Biasa Dari Pihak Luar Negeri Terkait Undang Undang Cipker Pada Umumnya Kalau Kita Membaca Di Media Masa Semuanya Menyambut Dengan Baik Adanya Undang Undang Cipker Ini Baik Dan Positif Karena Dimilai Dapat Meningkatkan Arus Perdagangan Dan Juga Meningkatkan Jumlah Investasi Baik Inbound Maupun Outbound Jadi Untuk Pertanyaan Tadi Apakah Ada Dampaknya Sampai Saat Ini Sebelum Ada Yang Dirasakan Secara Langsung Dalam Hubungan Antar Negara Nantinya Apabila Sudah Ada Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Barangkali Akan Ada Dampak Dan Harapan Kami Tentunya Akan Positif Sesuai Dengan Maksud Dan Tujuan Undang Undang Tersebut Terima kasih Terima kasih Banyak Ibu Ina Untuk Jawabannya Selanjutnya Mungkin Pak Rosan Oke Terima kasih Mas Aris Mungkin Undang Cita Kerja Ini Mungkin Saya Jawabnya Kalau Agak Kepanjangan Molong Dikasih Tahu Saja Karena Memang Kalau Boleh Saya sharing Sedikit Undang Ini Adalah Kebijakan Reformasi Struktural Yang Sebetulnya Negara-negara ASEAN Sudah Melakukan Dari Dahulu Kala Walaupun Namanya Bukan Omnibus Law Tapi Intinya Sama Seperti Negara Vietnam Dan Malaysia Sudah Melakukan Sejak 2010 Thailand Melakukan Di 2012 Yang Memang Ujungnya Adalah Penciptaan Lapan Pekerjaan Melalui Peningkatan Investasi Baik Dalam Maupun Luar Negeri Nah Memang Karena Yang Perlu Kita Harus Ingat Bahwa Negara-negara Tetangga Kita pun Melakukan Kebijakan Reformasi Yang Sama Dan Mereka Pun Juga Ingin Meningkatkan Investasi Masuk ke Negaranya Nah Boleh Saya Sampaikan Disini Investasi FDI Kita Terhadap GDP Itu Kurang Lebih Angkanya 1,81% Dibandingkan Dengan Negara ASEAN Kita Masih Tertinggal Vietnam Kurang lebih 6,3% Malaysia Thailand Filipin Itu Kurang lebih Hampir 3% Antara 2,7% Sampai 3% Jadi Memang Foreign Investment To GDP Kita Pertama Masih Tertinggal Nah Saya Mau Sering Juga Mungkin Dalam Kesempatan Ini Adalah Pertanya Memang Kita Salah Satunya Adalah Mengenai Yang Namanya Daftar Negatif Investment List Atau Daftar Yang Mungkin Selama Ini Tidak Boleh Industri Masuk Ke Indonesia Oleh Foreign Investment Di Kita Sebenarnya Kita Berdasarkan Dari BKPM Sebenarnya Kita Satu Negara Yang Paling Tertutup Kenapa Ada Total 515 Industri Yang Tertutup Atau Terbuka Dengan Persyaratan Yang Ada Di Indonesia 515 Di Singapura Hanya 6 Di Singapura Hanya 6 Di Vietnam Hanya 11 Di Malaysia Thailand Sekitar 34 Dan 40 Jadi Dengan Adanya Ini Kita Memang Revisi Akan Menjadi Hanya Yang Tertutup Hanya Menjadi 6 Ditambah Yang Berhubungan Dengan Bidang UMKM Itu Tidak Dibuka Di Indonesia Jadi Ada 6 6 Bidang Itu Adalah Yang Berhubungan Dengan Judi Narkotika Pembuatan Pembuatan Senjata Kimia Yang Merusak Ocean Layer Endanger Species Trading Dan Yang Dibuka Memang Intinya Memang Kita Mencoba Menyempurnakan Perjinan Atau Regulasi Yang Begitu Banyak Di Indonesia Yang Kita Tahu Banyak Sekali Yang Tumpang Tindih Yang Overlapping Nah Ini Yang Coba Oleh Undang Omnibus Law Ini Untuk Dicoba Untuk Disempurnakan Dan Mungkin Itu Jawaban Saya Nanti Agak Kepanjangan Saya Jawabnya Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Rosan Kalau Tadi Dari Buna Perspektif Dari Kemlu Bahwa Hingga Saat Ini Belum Ada Respon Negatif Dari Negara Luar Dari Perspektif Dari Pak Rosan Bahwa Diharapkan Mungkin Selanjutnya Dari Pak Fitra Mungkin Bagaimana Tanggapan Terkait Apakah Omnibus Law Bisa Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN Memang Bangunannya Untuk Bisa Bersaing Adalah Dalam Konteks Ini Produktivitas Dan Itu Yang Coba Dilakukan Pemerintah Semenjak Dari Tahun 2014 Dimana Pemerintah Invest Di Infrastructure Dan Kemudian Sekarang Invest Di Ekosistem Invest Dan Ketenaga Kerjaan Ini Sudah Saya Tulis Juga Bagaimana Kita Bisa Menangkap Peluang Peluang Dari Regional Adalah Tiga Hal Sebenarnya Sekarang Sedang Dilakukan Pemerintah Yang Pertama Adalah Infrastruktur Yang Kedua Adalah Bangunan Institusional Yang Ketiga Adalah SDM Yang Semua Saling Berkelindan Tentunya Kita Melihat Bahwa Pembangunan Infrastruktur Di Periode Pertama 2014 Sampai Kemudian 2019 Itu Sebenarnya Sudah Mulai Ada Tanda-tanda Memperbaiki Kenerja Dari Sisi Produktivitas Bagaimana Kita Melihat Forecasing Manager Index Justru Di Bulan Pew Hari Adalah Salah Satu Yang Tinggi Selama Beberapa Tahun Terakhir Sebelum Kemudian Dihantam Oleh COVID Tetapi Kita Melihat Over Time Sekarang Semakin Lama Semakin Resilent Justru Ini Pembalikan Dari Arah Industri Ini Bisa Menopang Ekspor Beberapa Kali Tumbuh Month To Month Dan Kita Melihat Ini Menunjang Surplus Perdagangan Yang Bahkan Sudah Mencetak Rekor Terus Bahkan Justru Di Era Pandemi Yang Saya Tulis Juga Di Buku Saya Tadi Bahwa Untuk Bisa Menopang Ini Di Jangka Menengah Dan Panjang Infrastruktur Tidak Cukup Kita Butuh Bangunan Institusional Ini Saya Sudah Tulis Dalam Sebuah Laporan Komite Ekonomi Nasional Waktu Dikirimkan Ke PSBE Bahwa Kita Butuh Untuk Mereformasi Merevolusi Ekosism Ketanah Kerjaan Kita Supaya Bisa Meningkat Produktivitasnya Dan Bisa Mendatangkan Interestasi Karena Dengan Keadaan Kita Sekarang Orang Tidak Inves Dia Inves Ke mana Vietnam Ke Filipin Itu Yang Saya Tampilkan Juga Di Buku Saya Kita Ketinggalan Dari Sisi Itu Global Relation Network Dari Investasi Kenapa Karena Kita Sangat Ketinggalan Dari Sisi Produktivitas Ini Yang Dibangun Dan Saya Rasa Tentunya Dengan Pembicaraan Selanjutnya Saya Tahu Banyak Menentang Dari Fakultas Hukum UI Terkait Dengan Omnibus Law Ini Tapi Saya Rasa Ini 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 Institusional Push Buat Kita Meningkatkan Productivitas Dan Juga Menatang Investasi Untuk Mencapai Target-target Kedepan Untuk Pemerintah Juga Indonesia Begitu Terima kasih Banyak Pak Fitra Untuk Jawabannya Saya Highlight Kata kunci Pertama Produktivitas Dan Competitiveness Agar Kita Bisa Bersaing Di ASEAN Dan Yang Juga Elemen-elemen Yang Penting Adalah Bagaimana Infrastruktur Institusi Dan SDM Oleh Karena Itu Diharapkan Bahwa Omnibus Law Ini Dapat Mengakomodasi Dan Meningkatkan Produktivitas Dan Competitiveness Indonesia Di Level Regional Kemudian Jawaban Yang terakhir Mungkin Dari Pak Nufriza Bahar Mungkin Bagaimana Dari Pandangan Hukum Atau Seginstitusi Apakah Kira-kira Dengan Berlakunya Undang-undang Cipta Kerjanya Dapat Meningkatkan Daya Saing Indonesia Di Kerjasama Ekonomi Regional Silahkan Pak Nufriza Kalau dari saya Seperti Pak Fikta Bilang Tadi Kita Fakultas Hukum Kan Kemarin Memang Kita Ribut 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 Besar Soal Proses Pembuatannya Kalau Hukum Seperti Itu Tadi Cuma Kalau Untuk Dampak Kepada Keluar Untuk Bisnis Keluar Untuk Ekonomi Saya Rasa Memang Ini Tujuannya Sudah Berkali Kali Juga Pemerintah Menyatakan Bahwa Tujuannya Baik Tujuannya Baik Kalau Di sini Kita ada Pak Fitra Mungkin Lebih Mengerti Soal Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Yusun Undang-Undang Ini Untuk Tujuan Jelas Baik Pastilah Karena Memang Sekarang Globalisasi Tidak Bisa Dari Investasi Memang Apalagi Setelah Covid Ini Sangat-sangat Diharapkan Sekali Supaya Bisa Masuk Sebesar-besarnya Itu Saya rasa Bukan Bukan Persoalan Hukumnya Saya rasa Itu adalah Persoalan Ekonominya Kalau Untuk Kebaikan Memang Baik Dan Prospeknya Bagus 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 Sebetulnya Bagus Kita yang Kita Permasalahkan Kemarin Dari Persoalan Proses Pembuatannya Sendiri Yang Banyak Melanggar Aturan-aturan Mahin Dari Undang-Undang Membentukan Peraturan Perundang-Undangan Itu sih Terima kasih Banyak Bapak Pano Frizzel Kalau dari Pano Frizzel Tadi mungkin Pano Frizzel Mengaminkan Bahwa Tujuannya Sebenarnya Baik Pembuat Omnibus Tapi Kemudian Bahwa Dalam Proses Ataupun Detail Pasal-pasalnya Mungkin Ada Beberapa Yang Perlu Dikritisi Dan Menjadi Catatan Terima kasih Banyak Pano Frizzel Tentu Kita semua Berharap Bahwa Karena Sudah Disahkan Berharap Bahwa Memang Betul-betul Undang-Undang Cipta Kerja Ini Dapat Memboost Produktivitas Dan Daya Saing Nasional Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Dari Hotmaria Sianipar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Dari Riau Izin bertanya Bahwasannya Perjanjian Utama Dari MEA Masyarakat Ekonomik ASEAN Adalah Memperkuat Perlindungan Data Dalam ASEAN Bagaimana Implementasinya Di Indonesia Saat Ini Terima Kasih Bagaimana Konteks Perlindungan Data Pribadi Ini Dalam Konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN Mungkin Kita Mulai Dari Pak Rosan Oke Terima Kasih Ya Memang Kalau Saya Melihatnya Perlindungan Data Adalah Satu Hal Yang Memang Harus Kita Jaga Sangat Hati-hati Karena Data Kalau Sekarang Makin Berharga Dan Makin Mahal Dan Kita Juga Perlu Mempunyai Suatu Mekanisme Dan Kalau Dalam hal ini Memang Di kita pun Terutama Di dalam Kawasan ekonomi Apa Zona ekonomi Untuk Masuknya Kalau saya lihat Malah Dalam berapa bulan terakhir Justru banyak Investasi yang masuk Untuk Data center Di Indonesia Karena Data center Menjadi hal yang Sangat penting Termasuk Sebelumnya Dari kebijakan BI Dan yang lain Tetapi Kalau saya Memang Melihat ini Menjadi hal Yang sangat Krusial Yang memang Harus ada Pemahaman Yang sama Karena Tentunya Semua negara Tentunya Ingin Mempunyai Data center Masing-masing Walaupun Dengan ada Kemajuan Teknologi Digital Ekonomi Ini Banyak yang Mengatakan Mungkin hal-hal Yang sangat Penting Yang menyangkut Kekerasian Negara Itu harus Ada di sini Tapi Yang lain-lainnya Itu bisa Dalam cloud Dan yang lain-lain Tapi Ini masih Dalam perbincangan Dan Harapannya Ya tentunya Ada Suatu Pemahaman Yang sama Tentunya Masyarakat Menangkut Sehat Ini Dalam hal Itu Tapi Kalau kita Melihatnya Menjadi hal Yang sangat Penting Dan Penanganannya Harus Sangat-sangat Hati-hati Dan Kedawatan Data itu Harus kita Ada di Indonesia Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Rosan Pak Fitra Mungkin Mohon maaf Tadi pertanyaan Apa ya Sempat terputus Tadi Mohon maaf Biar Saya kembali Coba bacakan Bahwasanya Perjanjian utama Dari MEA Masyarakat Ekonomi ASEAN Adalah memperkuat Perlindungan Data Dalam ASEAN Bagaimana Implementasinya Di Indonesia Saat ini Konteks Perlindungan Data Pribadi Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN Ya Ini adalah Pekerjaan Rumah Terbesar Sebenarnya Kalau kita Bicara Mengenai IT Security Dan Saya rasa Ini tidak Hanya Dialami All Indonesia Tapi juga Negara-negara ASEAN yang lain Tapi Di sisi yang lain Apa Saya rasa kita cukup Progresif ya Kalau dalam konteks Apa namanya Magnitude dan arah Kita sudah On the right track Meskipun Terlalu Masih banyak sekali Pekerjaan rumah Yang harus kita selesaikan Karena tidak Tidak hanya itu ya Jadi Data-data Tradisional Saja Yang Sering bocor Data ATP Dan lain-lain Itu kan Kita sudah Sering Diteleponin Macem-macem Ditawarin Kredit Macem-macem Itu kan Sebenarnya Adalah Pertanda Bahwa Dari sisi Security Kita belum Betul-betul Secure Nah Oleh karenanya Kedepan Memang harus ada Pembangunan Yang cukup Signifikan Dari sisi Infrastruktur Tidak hanya Dari sisi Backbone IT-nya Tetapi Dari sisi Security-nya Dan Saya rasa Itu merupakan Bagian dari Roadmap Dari Kemenkom Info Kalau tidak Salah Terima kasih Pak Fitra Untuk jawabannya Mungkin Pak Novrizal Apakah ada Yang ditambahkan Saya tidak Bu Ina Mungkin Baik Ini Ini yang Tadi saya Sampaikan Sebetulnya Bahwa Memang Tata Kelola Data Secara ASEAN Itu Sepertinya Memang Belum Kita Peroleh Capaannya Di Sisi Nasional Maupun Di Setiap Negara ASEAN Bisa Saya Katakan Bahwa Sebetulnya Tadi Pak Fitra Yang Mengatakan Bahwa Kita Memang Lumayan Secara Capaan Karena Kita Sudah Punya Roadmap Tata Kelola Data Sekitar Lima Tahun Lalu Tapi Apakah Itu Sudah Cukup Untuk Menjawab Tantangan Digitalisasi Yang ada Saat ini Tadi Pak Rosan Sempat Mengatakan Bahwa Investasi Yang Masuk Justru Terkait Cloud Dan Juga Data Center Saya Saya Rasa Memang Untuk Undang RUU Perlindungan Data Pribadi Itu Harus Segera Selesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi Meskipun PR Press Maupun Undang-Undang ITE Sudah Cukup Lengkap Dan Sekarang Kemungkinan Besar Dalam Waktu Dekat Akan Ada Permen Untuk Tata Kelola Lokalisasi Data Dan Juga Transporter Data Tapi Kiranya Secara ASEAN Kita Harus Terus Mengatakan Kepada ASEAN Dan Juga Mitra Dalam Hal Ini RCEP Yang Lumayan Besar Mengenai E-commerce Itu Bahwa Yang Perlindungan Yang Harus Kita Lakukan Juga Perlindungan Kaitannya Dengan Kedaulatan Dan Integritas Wilayah Karena Bagaimanapun Itu Juga Kaitannya Dengan Undang-Undang Hukum Mudara Jadi Banyak Sekali Kaitannya Kaitannya Dengan Data Data Kelola Data Terima kasih Terima kasih Banyak Ibu Ina Ini Saya Lihat Ada Yang Menggunakan Fitur Rise Hand Mungkin Kita Persilahkan Untuk Memberikan Komentar Atau Pertanyaan Dengan Pertama Kali Menyembuhkan Nama Dan Institusi Sebelum Kita Kembali Lagi Nanti Kepertanyaan Yang Ada Di Chatbox Di Layar Saya Mungkin Ini Ada Bapak Brion Sudarman Berkenan Untuk Memberikan Pertanyaan Secara Langsung Pak Brion Pak Brion Mungkin Mungkin Masih ada Gangguan Nanti Kita Kembali Ke Pak Brion Atau Rekan Rekan Lain Bapak Ibu Mungkin Yang Ingin Memberikan Pertanyaan Secara Langsung Dapat Menggunakan Fitur Rise Selain Fitur Chatbox Ada Lagi Ini Pertanyaan Di Fitur Chatbox Dari Anita Mohon izin Bertanya Bagaimana Pandangan Bapak Terkait Bapak Dan Ibu Terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN Ini Karena Pengampatan Saya Justru Indonesia Ini Menjadi Negara Yang Lebih Dirugikan Sebagai Akibat Dari Bebasnya Masyarakat Negara Lain Bekerja Di Indonesia Bagaimana Sebenarnya Mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN Diharapkan Dapat Mensejahterakan Masyarakat Indonesia Mungkin Kita Mulai Dari Pak Fitrah Faisal Jadi Tadi Sebenarnya Sudah Disampaikan Juga Oleh Pak Rosan Jadi Kan Tidak Semuanya Dibuka Cuma Ada Delapan Sektor Bidang Pekerjaan Jadi Dokter Gigi Dokter Arsitek Kemudian Surveyor Inginir Kemudian Pemandu Wisata Ada Delapan Artinya Nggak Mungkin Kita Nanti Dengan Kemudian Common Market Free Low Flavor Terus Kemudian Kita Lihat Nanti Jajanan Gorengan Tiba-tiba Yang jual Orang Filipina Yang seharusnya Beli Gorengan Harganya Rp2.000 Sekarang Karena Yang jual Orang Filipina Harus Bayar Rp50.000 Karena Sekarang Namanya Fried Banana Nggak Lagi Gorengan Nggak Gitu Juga Karena Terbatas Dan Dibatasi Dan Itu Ada Mutual Recognition Antara Negara-negara ASEAN Harus Ada Sertifikasinya Dan Seterusnya Pun Di Omnibus Law Ketika kita bicara Omnibus Law Sebenarnya Terkait dengan Tenaga Kerja Asing Itu Juga Sendiri Dibatasi Di Sektor-sektor Seperti Misalnya Vocational School Maintenance Kita Signifikan Tidak 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 Potensi Terbesar Dari bonus Dibu Grafi Justru Di Kelas Atau Kohor Tersebut Dan Tidak Semana-mananya Juga Kemudian Dibuka Begitu Jawaban saya Terima kasih banyak Pak Fitra Mungkin Pak Noff Rizal Ada yang ingin tambahkan Enggak Ibu Ina Mungkin Baik Selama saya Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Berapa tahun yang lalu Permasalahan dari MRE Itu adalah Di Sertifikasi Standar Tenaga Kerja Jadi Kenapa Hanya Arsitek Dan Insinyur Saat ini Yang sudah Mencapai Kesepakatan Untuk Sertifikasi Dan Standar Kita memiliki Organisasi Profesi Insinyur Dan Arsitek Yang sangat kuat Yang menetapkan Sandar Sertifikasi Untuk ASEAN Jadi justru Kita menjadi Benchmark Tapi kalau Untuk Tenaga Kerja Lain Profesi Lain Maka Memang Dibutuhkan Suatu Konsensus Bersama ASEAN Sepuluh Negara Sertifikasi Atau Standar Apa Yang akan Dilakukan Oleh Masing-masing Asosiasi Jadi memang Yang bicara Bukan Pemerintah Lagi Harus Profesi Itu Sendiri Yang bicara Untuk MRA Ini Sepenuhnya Ditentukan Oleh Masing-masing Profesi Jadi Dari Delapan MRA Baru Berjalan Dua Itu Karena Itu Jadi Oleh Oleh Itu Saya Sepakat Dengan Pak Fitra Bahwa Pembukaan Itu Sebetulnya Bukan Pembukaan Oleh Pemerintah Atau Asosiasi Seperti Kadin Tapi Oleh Profesi Itu Sendiri Oleh Karena Itu Dikatakan Bahwa Kita Sebenarnya Tidak Perlu Khawatir Tapi Pada Saat Yang Sama Kita Justru Harus Memperkuat Para Profesional Kita Supaya Kita Bisa Berasa Di Dunia Internasional Termasuk Asia Terima Kasih Terima Kasih Ibu Ina Mungkin Terakhir Pak Rosan Tadi Mungkin Sudah Dijabarkan Mungkin Ingin Dielaborasi Lebih Lanjut Pak Rosan Silahkan Menambahkan Tadi Pak Fitra Sampaikan Ibu Ina Sampaikan Bahwa Ini Hanya 8 Sektor Yang Dibuka Dan Itu Ada Skill labor Jadi Unskill labor Tidak Tidak Bisa Masuk Secara Bebas Jadi Skill labor Untuk tenaga kerja masuk ke sini kan tetap harus ada RPTKA Rancangan Untuk penempatan tenaga kerja asing Yang harus dimajukan kepada kementerian-kementerian terkait Atau kepada pemerintah Dan belum lagi Di setiap kementerian juga ada aturan tambahan lainnya Jadi Kalau saya sih Tidak begitu Apa Khawatir ya Karena Sudah Sudah banyak sekali Bahwa Tidak Serta-merta Semua Sektor itu dibuka Tidak Dan ini lebih tekanannya kepada skill labor Jadi Dengan adanya ini Saya rasa Maksudnya kita tidak perlu khawatir Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Oleh Pak Fitra Di Omnibus Law juga Situ juga ada pencualian Terutama untuk yang pendidikan vokasi Maintenance Dan yang lain-lain Jadi Menurut saya sih Should be a problem lah Terima kasih Terima kasih banyak Atas jawabannya sih Jadi mungkin kita gak akan melihat juga Nanti tiba-tiba kita beli gorengan Tiba-tiba nanti orang Orang Singapura Atau dan lain sebagainya Karena itu Tadi ya seperti yang disampaikan Bu Ina Bahwa ada Itu Skill labor Dan kemudian ada Ada kriteria-kriteria Dan juga Mekanismenya tersendiri Seperti tadi sudah saya katakan Kita akan coba Untuk menggunakan fitur Raisen Untuk para Bapak Ibu dan Ibu Menyampaikan secara langsung Pertanyaan atau tanggapan Terkait diskusi kita Pada siang hari ini Di fitur Raisen Saya sudah lihat Ada beberapa tangan Mungkin Pertama Saya Berikan kesempatan kepada Bapak Ali Abdillah Untuk Menyampaikan tanggapan Dan pertanyaannya Mungkin Ddahulukan dengan nama Dan institusnya dari mana Silahkan Bapak Ali Abdillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pondrator atas kesempatannya Saya ingin bertanya ke Bang Fitra Bang Fitra Faisal Terkait Satu hal sebenarnya Tadi ada statement yang bilang Bahwa ASEAN bermasalah Di dalam konteks Efektivitas Dan harus bergerak Menuju regionalisme Nah ini saya agak bingung nih Kalau orang hukum Ini agak susah nih ngomonginnya Efektivitas yang dimaksud Ini apa nih Bang Dan Apa yang dimaksud Bergerak ke arah regionalisme Dan apa itu regionalisme Jadi Supaya kita tahu Ini efektivitas Dalam bentuk apa Dan regionalisme yang dimaksud Itu apa bergerak Ke arah sana itu apa Mungkin itu aja Terima kasih Siap silahkan Mungkin langsung kepada Pak Fitra Namun kemudian Kalau ada Bapak Ibu Yang ingin menambahkan Dipersilahkan Silahkan Jadi tentunya Dalam konteks ekonomi Kalau kita bicara ASEAN ASEAN is going nowhere Ini saya kutip dari Conference yang saya ada Waktu itu di Chiang Mai Kenapa it's going nowhere Karena keterikatan ekonomi kita Tidak terlalu kelihatan Dari sisi Intraditional trade share Itu cuma sangat terbatas Kalau kita melihat Perkongsian serumpun Atau perkongsian Kewilayahan Di tempat-tempat lain Jelas kita bukan yang merupakan Yang paling advance Meskipun secara Estetika kerumunan Kalau kita bicara Mengenai ASEAN Ini Sangat Baik Untuk kemudian memadu Kerjasama yang sifatnya Non-ekonomi Karena Selama ini Ini menyebabkan Menjadi impian Banyak Perkongsian-perkongsian Lain Bagaimana ASEAN Dari tahun 1967 Kayaknya Oke-oke aja Gitu kan Tidak ada persetujuan Yang cukup signifikan Dan Sebagaimana yang kita tahu Tahun 1967 Kenapa ada ASEAN Karena ingin menghindarkan diri Dari konflik-konflik Antara negaranya Dan juga untuk menghilangkan Pengaruh dari Komunism Yang di waktu itu Masuk ke Vietnam Dan juga Filipina Kemudian Kita berkongsi Untuk kemudian Menjadi ASEAN Dan kita Kemudian berbudaya Mengambil konsep Di ASEAN WE Di ASEAN WE itu Tidak Itu sangat abstrak ASEAN WE ini Kalau Dari pertemuan-pertemuan kami Dengan Teman-teman di ASEAN plus 3 Waktu itu Itu Bilang bahwa Ya ASEAN itu punya Semacam Keterbukaan Inklusivity Dia bisa menerima semuanya Dia oke-oke aja Dengan semua perbedaan Dia tidak terlalu Mencampuri urusan Negara-negara lain Dan seterusnya Itu yang kita Impikan dari ASEAN Itu yang membuat kita China, Jepang, Korea Tidak bisa bergabung Kenapa? Karena permasalahan historis Yang membuat Trailer-trailer Tidak bisa jalan Tetapi Dalam konteks ekonomi Kita sangat ketinggalan ASEAN ya begini-begini aja ASEAN tidak efektif Dalam menjalankan Kerjasama-kerjasama yang Sifatnya ekonomi Aftar Sampai Dari awal tahun 1990-an Itu sampai sekarang Juga tidak kelihatan Sehingga berganti-ganti Ganti konsep Sampai masyarakat Ekonomi ASEAN Tadi saya sepakat Dengan Pak Novezel Sebenarnya ini bukan Masyarakat Bukan komunitas Karena We're not Komunitas Sebagaimana Uni Eropa Tapi kita ya Perkumpulan organisasi Yang memang sangat terbuka Tetapi di sisi yang lain Dengan keterbukaan kita Kita tidak punya target Targetnya pun Sangat lus Sangat gampang Sangat gampang Untuk kemudian Dilanggar Kita punya target Sekian Tidak tercapai Kita punya target tahun ini Juga tidak tercapai Makanya butuh Full factor Nah full factor Dalam kelangka regionalism Dan open regionalism Dan soft regionalism Yang saya tulis di Buku saya Trade Strategy in East Asia From regionalization To regionalism Jadi kita butuh Kemudian berangkat Dari market driven proses Ke institution driven Nah institution driven Itu adalah Bangunan dari Regionalisme Dan juga Multial transma Begitu Terima kasih banyak Pak Fitra Atas jawabannya Mungkin ada Bapak Ibu Bu Ina Pak Rosan Atau Pak Novezel Ingin menambahkan Oke apabila belum ada Kita Saya akan kembali Membacakan pertanyaan Yang ada di kolom Chatbox kita Ada pertanyaan yang cukup Menarik dari Bapak Abdul Sahid Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar Saya ingin bacakan Saja pertanyaannya Karena takut ada Penafsiran Mohon izin Mengajukan pertanyaan Kepada staf ahli Kemenlu Ibu Ina Bagaimana sikap dari ASEAN Dalam menanggapi Dan menghadapi Senjata biologis Di masa yang akan datang Karena mengutip dari perkataan Menteri Pertahanan Prabowo Dari laman Tempo Dotco Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Pandemi COVID-19 Menjadi peringatan Terhadap semua negara Bahwa virus adalah Ancaman besar terhadap Peradaban Yang mengatakan Efeknya terhadap Stabilitas suatu negara Sangatlah besar Tidak menutup kemungkinan Di masa yang depan Perang biologis Akan terjadi Peran yang akan datang Bisa saja akan menggunakan Senjata-senjata baru Yang tak pernah dibayangkan Manusia Virus dapat menjadi Senjata yang menghancurkan Peradaban manusia Untuk menghancurkan Negara-negara Kata Prabowo Mungkin Ibu Ina Ada tanggapan Kami persilahkan Ibu Terima kasih Pak Tio Ini hadir di Zoom Pak Direktur Politik Keamanan ASEAN Pak Faisal Sidarta Barangkali bisa membantu Untuk menjawab Silahkan Pak Faisal Terima kasih Ibu Ina Apakah bisa terdengar Suara saya Terdengar Pak Ya terima kasih Atas kesempatannya Walaupun saya Ini dadakan nih Kalau boleh menjawab Karena pertanyaannya di race Mungkin yang pertama kali Kita harus pahami bersama Bahwa seluruh negara ASEAN Sekarang sudah Menjadi pihak di Biological Weapon Convention Jadi untuk penggunaan Senjata biologis Tentu saja dilarang Oleh semua negara ASEAN Dan bisa dicatat juga Biological Weapon Convention Ini adalah satu konvensi Yang hampir universal Aplikasinya Sudah 183 negara saat ini Dimana seluruh negara ASEAN Sudah menjadi pihaknya Jadi penggunaan senjata biologi Untuk kedepannya Saya kira sudah Satu suara Kita tidak akan memakainya Baik di wilayah ASEAN Maupun di dunia Namun demikian mungkin Pertanyaan yang menarik Yang bisa kita kaitkan Dengan tema webinar kita Pagi ini adalah Kemudian bagaimana Respon ASEAN Terhadap situasi Yang kita sebut Sebagai public health emergency Dengan adanya COVID-19 ini Yang dilihat dari ASEAN ini Ternyata memang Dengan adanya COVID-19 ini Diangkat ke permukaan bahwa Ada suatu gap di ASEAN ASEAN itu belum punya Kemampuan untuk menangani Yang namanya Public health emergency Memang kita punya Di ASEAN punya Mekanisme seperti AH Center Tapi kalau dilihat Itu AH Center Turunannya kan dari Admer ya Admer itu berarti The natural disaster Badan operasionalnya itu AH Center Sebenarnya dari mandatnya sendiri Tidak dilengkapi Untuk menangani Public health emergency Jadi dari tahun Selama tahun 2020 inilah Kemudian ASEAN Bergerak cepat Untuk membuat Mekanisme Dan Sistem Di kawasan Untuk menangani Public health emergency Di masa depan Ada beberapa yang bisa Saya angkat Misalnya ASEAN COVID-19 ASEAN response fund Itu sampai sekarang Sudah terkukur Sekitar 10 juta USD Tujuannya adalah Untuk Membantu Negara-negara Anggota ASEAN Kalau misalnya Mereka ada Kesulitan untuk Pengadaan Alat kesehatan Untuk penanganan Public health emergency Kemudian juga Kita sudah membuat Regional reserve Of medical supplies For public health emergency Jadi ini sebenarnya Negara-negara Anggota memberikan Earmark Alat-alat kesehatan Yang bisa Kemudian Dideploy ke Negara ASEAN Yang membutuhkan Dan yang baru Disepakati kemarin Di KTT Adalah ASEAN Center For public health Emergency And emerging diseases Itu juga Merupakan inisiatif Penting Karena Dengan demikian Kita punya Focal point Untuk Mengantisipasi Kalau terjadi Pandemi Di masa depan Kemudian Di sektor Kesehatan Kita juga Tahun ini Menyepakati Standard operating Procedure For public health Emergency Itu juga Nanti Merupakan Standard operating Procedure Yang apa Yang harus Dilakukan oleh ASEAN Kalau terjadi Pandemi Di masa depan Untuk Vaksin sendiri Sebenarnya Saya bisa Sebutkan Bahwa dari Sejak tahun 2019 Sudah ada Deklarasi ASEAN Untuk Vaksin Self-Reliance Jadi Memang Penguatan Institusi ASEAN Untuk Mengisi Gap Kekurangan Penanganan Public health emergency Ini terus Dilakukan Di sisi ekonominya Saya bisa Sampaikan Mungkin Ada ASEAN Confensive Recovery Framework Yang Memfokuskan Pada Bagaimana Memulihkan Perekonomian ASEAN Sebagai Dampak Dari Pandemi Kemudian Juga Inisiatif Indonesia Untuk Membentukan Travel Corridor Arrangement Dan Penandatanganan ASEP Di KTT 37 Baru-baru Ini Sebenarnya Intinya Adalah Bagaimana Menjaga Regional Supply Chains Ini Tidak Terjadi Disrupsi Selama Masing-masing Negara Melakukan Kebijakan Untuk Membatasi Penyebaran Pandemi Itu Tambahan Dari Saya Mungkin Sedikit Karena Diangkat Mengenai Isu Biological Weapon Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Faisal Atas Pemaparannya Bahwa Memang ASEAN Saat ini Perlu Sekali Untuk Memiliki Health Emergency Sebagai Suatu Landasan Standar Dari Semua Negara Asia Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Kita Hanya Punya Waktu Untuk Satu Pertanyaan Lagi Sebelum Nanti Kemudian Saya Akan Berikan Kepada Masing-masing Narasumber Satu Menit Untuk Sebagai Closing Statement Ini Pertanyaan Terakhir Dari Bapak Nandang Sutrisno Dari UI Yang Bertanya Bahwa Apa Yang dimaksud Dengan ASEAN Sebagai Single Market Dan Single Production Dan Bagaimana Implementasinya Mungkin Kita Bisa Mulai Dari Pak Fitra Saya Ingat Waktu itu Ketua Tim Penelitian Kami Untuk ASEAN 2030 Ketika Kita Mengerjakan Sebuah Project ASEAN 2030 Itu Namanya Calong Pop Susang Mantan Menteri Keuangan Thailand Dia bilang Begini Dengan Masyarat Kronomian Kita Pengen Membuat ASEAN Menjadi Single Brand Sehingga Kalau Kita Lihat ASEAN Kita Lihat Indonesia Kita Lihat Vietnam Kita Lihat Macem Macem Begitu Juga Ketika Kita Bicara Indonesia Maka Kita Bicara ASEAN Suatu Hal Yang Interchangeable One Brand Dan Itu Konsep Single Production Common Market Bagaimana Kemudian Kita Bicara Bukan Hanya Made In Indonesia Tapi Made In ASEAN Bagaimana Implementasi Tentunya Kita Butuh Untuk Memperkuat Struktur Dan Suprastruktur Dari Sisi Daya Saing Terus Sisi Kemampuan Institusi Untuk Bisa Menyeragamkan Hal Itu Semua Dan Dalam Konteks Itu ARSEP Sebenarnya Sudah Sudah Punya Itu Jadi Kita Punya Semacam Keseragaman Dan Konsolidasi Dalam Beberapa Klosul ARSEP Dan Itu Tepert Cuku Sengini Sengifikan Untuk Menopang Global Value Chain Dan Single Production Di ASEAN Dan ASEAN Plus Countries Terima kasih Banyak Pak Fitra Mungkin Pak Rosan Ada yang Ditambahkan Hanya Menambahkan Saja Memang Bahwa Negara-negara ASEAN Ini Diharapkan Juga Sebagai Pusat Produksi Atau Production Base Dengan Kaitannya Dengan Elemen Produktivitas Ekonomi Bebas Termasuk Juga dengan tenaga kerjanya dan tenaga kerja diharapkan menjadi tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi dan termasuk juga untuk di jasa dari kawasan regional ASEAN dan harapannya menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi juga. Jadi yang berlindungan dengan perlindungan konsumen, juga hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, e-commerce, dan juga pengembangan infrastruktur. Jadi itu saja yang saya mau tambahkan. Jadi penguatan dari masyarakat ekonomi ASEAN juga diprioritaskan di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rosan dan Pak Fitra untuk jawabannya. Mengingat waktu yang sangat terbatas ya, walaupun diskusinya sangat menarik dan mungkin kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Tapi karena terbatasnya waktu, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing pembicara, masing-masing satu menit untuk closing statement. Dan mungkin apa yang kira-kira ASEAN bisa lakukan ke depannya terkait dengan integrasi ekonomi. Kita mulai kembali dari Ibu Ina, mungkin pertama. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Tio. Mungkin saya hanya ingin mengajak teman-teman sekitar seakademika FHUI dan juga Bapak Ibu, teman-teman yang menghadiri webinar ini. Untuk kembali mempersiapkan diri kita, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN di tahun 2023. Saya sepakat bahwa ASEAN harus diperkuat secara institusi, sebagaimana yang disampaikan di webinar ini. Namun seperti apakah penguatan institusi isu kekuat, dimanakah penguatan institusi itu di pilar ekonomi ASEAN? Kita harus yakin bahwa penguatan institusi itu bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia. Mengingat kita di tahun 2021 harapannya ada vaksin dan kita harus gas betul pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat sebagai akibat dari krisis ekonomi COVID-19. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu Ina. Selanjutnya Bapak Rosan. Terima kasih. Kalau saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara ASEAN, saya sering bilang itu the greater of Indonesia. Indonesia yang diperluas. Karena kembali lagi sebetulnya memang ekonomi ASEAN yang paling besar itu adalah Indonesia. 40 persen ekonomi ASEAN adalah ekonomi Indonesia. In terms of economy, in terms of populasi, in terms of land-based. Dan memang kita seharusnya menjadi natural leader di ASEAN. Tapi untuk menuju ke arah situ, kita juga harus memperkuat banyak hal di Indonesia sendiri. Termasuk yang saya lihat adalah yang paling penting adalah mengenai penguatan sumber daya manusia. Kita, human capital kita. Itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita apabila ingin mempunyai sebuah pertumbuhan yang berkesenabungan, berkelanjutan, dan juga berkualitas ke depannya. Sehingga benar-benar bisa menempatkan Indonesia sebagai leader of ASEAN dari ke depannya yang memang seharusnya sudah kita alami selama ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rosan. Pak Fitra, silakan Pak. Terima kasih. Jadi ASEAN ini sudah menjadi semacam kutub penting. Dan kutub ini tidak eksklusif. Dia sangat inklusif. Dia menjadi hub untuk serangkaian perjanjian kerjasama perdagangan internasional. Dia tidak hanya diam, statis di satu titik, tapi dia kemudian menjadi penting di hub-hub yang lainnya. Apalagi selepas RCEP. Ini akan menjadi semacam domino efek. Dan beberapa indikasi itu sudah kita lihat. Bahkan ini menjadi salah satu kekuatan besar post-COVID. Bagaimana kemudian Yosihide Suga datang ke Indonesia pertama kali ketika terpilih menjadi Perdana Menteri. Bagaimana juga Mike Pompeo sebelum ada pemilu di Amerika Serikat datang ke sini untuk memperlancar fasilitas GSP. Dan saya rasa ini tidak akan berubah di era Biden. dan kita akan menjadi penting. Dan bagaimana China juga tetap memandang penting Indonesia. Dan juga ASEAN. Jadi dalam konteks ini, kita melihat peluang-peluang ini berserakan di mana-mana. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang tersebut. Jadi momentum ini harus kita manfaatkan, harus kita tunggangi. Supaya bisa lepas dari jebakan pendapatan menengah. Itu kan target utama kita. Lepas dari jebakan pendapatan menengah. Kalau kita kehilangan momentum ini, maka siap-siap saja menjadi tua sebelum kaya. Terima kasih banyak Pak Fitra, menarik poinnya. Pak Nuf Rizal, silakan Pak. Iya. Kalau saya dari sisi hukum, mungkin ASEAN perlu memperkuat bagaimana legal enforcement. Instrumen apa yang harus dibangun ke depan. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ke depan. ASEAN perlu memikirkan, ya mungkin tidak harus seperti Uni Eropa. Karena memang kita berbeda. Tetapi bahwa prinsip penegakan hukum, rule of law, dan demokrasi itu bisa dibuat sistem. Di mana rakyat juga bisa secara langsung nanti ikut terlibat dalam proses pembuatan hukum. Atau menikmati hasil hukum yang dibuat oleh para kepala pemerintahannya. Jadi tidak hanya ke depan dianggap ASEAN ini hanya forum para elitis saja. Jadi rakyat juga harus dilibatkan dalam rangka membangun ASEAN ke depan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Nofrizal atas poin terakhirnya. Saya kira banyak sekali takeaway dan pengetahuan, input, dan optimisme yang kita sudah dapatkan selama webinar kita kurang lebih 3 jam belakangan ini. Take note-nya adalah bahwa kerjasama ekonomi di ASEAN itu menghadirkan banyak sekali peluang bagi kesejahteraan Indonesia. Namun demikian masih banyak juga PR dan tantangan-tantangan yang harus kita penuhi untuk dapat mengambil kesempatan dan peluang dari ekonomi community ini. Saya mengundang kita semua untuk memberikan terima kasih dan tepuk tangan yang sangat besar terhadap kepada para narasumber telah meluangkan waktu dan juga pengetahuan. Saya menyampaikan mohon maaf apabila terhadap salah kata atau kekurangan selama memandu jalannya acara ini. Terima kasih banyak kepada narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada saudari MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aristio Darmawan yang telah memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Sangat luar biasa, sangat menarik. Terima kasih pula tentunya kami ucapkan kepada Bapak Ibu Narasumber. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama dengan kami di sini. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Semoga yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk semua peserta webinar dan juga semua yang menyaksikan webinar kita pada kesempatan kali ini. Dan semoga di sini bisa memberikan kontribusi secara akademik untuk ASEAN Community selanjutnya. Baik. Bapak Ibu hadirin, kita telah tiba di penghujung acara dan tentunya atas nama ASEAN Legal Studies Joko Sutono Research Center, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kami yang setinggi-tingginya atas partisipasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu hadirin pada webinar kali ini. Dan kami juga memohon maaf atas ketidaksempurnaan kami dalam penyelenggaran acara dalam webinar ini. Dan untuk informasi, sekali lagi kami persilakan Bapak Ibu untuk membuka chatbox-nya. Silakan langsung diisi untuk dasar hiding di dalam link yang sudah diterapkan di dalam chatbox. Dan untuk materi dari webinar kita hari ini akan di-share oleh penyelenggara melalui chatbox dan juga nanti akan dikirimkan melalui email dari Bapak Ibu semuanya. Baik. Akhir kata terima kasih. Saya Ifa Aski Alamit undur diri. Selamat siang. Selamat kembali beraktifitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rosan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak, Ibu. Terima kasih atas ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Moderator. Mohon pamit. Terima kasih.